Nafsu makannya luar biasa. Rusin melirik ke belakang Li Qingxian dan berkata diam-diam. Biasa saja, aku benar-benar harus berterima kasih, nona Rusin. Li Qingxian memutar lehernya. Dia duduk di sebelah kiri Liu Changqing dengan seragam tampan seorang komandan Scarlet Hawk. Di sebelah kanan Liu Changqing adalah Han Anjun. Perubahan posisi ini saja menunjukkan perbedaan statusnya saat ini. Hal itu membuat Liu Chuanfeng sangat iri saat dia duduk di sudut. Ada beberapa penggarap yayasan pendirian di sekolah pemikiran di prefektur Clear River. Beberapa memiliki senioritas yang tinggi, sementara yang lain memiliki kultivasi yang hebat. Namun, dalam pertemuan formal, orang yang menduduki posisi paling atas selalu adalah prefek, general, dan komandan. Bahkan Zhou Tong, yang dikenal sebagai prefektur terhebat di prefektur Clear River, hanya bisa berada di peringkat di bawah mereka. Ini adalah bentuk status resmi. Status Liu Changqing tidak perlu dikatakan lagi. Ia diakui sebagai prefektur terbesar di Clear River oleh negara. Meskipun Han Anjun hanya memimpin sekolah militer, dia dapat langsung merekrut murid akademi tersebut pada saat dibutuhkan. Pengawal Hawk Wolf adalah organisasi kekerasan yang berada di bawah kekaisaran sia besar. Mereka dibagi menjadi tiga jenis otoritas tradisional, politik, militer, dan pengawasan. Meski aliran Buddha dan Taoisme penuh dengan talenta dan memiliki landasan yang kokoh, namun sebagai tokoh agama, mereka tidak bisa terlibat dalam hal-hal tertentu. Li Qingxian bahkan berbalik dan mencoba membujuk Liu Changqing. Jangan khawatir, Tuan Liu. Cakram cermin air bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki Iblis Bulan hanya karena dia menginginkannya. Hua Sengzhan juga merasa Iblis Bulan menuntut harga selangit. Masalahnya adalah, jika itu adalah sesuatu yang lain, biarlah, tapi itu pasti pedang kayu pembantaian petir. Nak, mudah bagimu untuk mengatakannya. Itu pedangku. Benar saja, Zhou Tong menjadi agak gelisah. Pedang kayu pembantaian petir adalah artefak misterius yang penting baginya untuk menjalani kesengsaraan surgawi kedua. Itu adalah sesuatu yang berhubungan langsung dengan hidupnya. Dia mempunyai kesempatan untuk mengambilnya kembali sekarang. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Jangan marah, senior Zhou. Kami hanya meluangkan waktu untuk memikirkannya. Li Qingxian berpikir, Hei, tentu saja aku tahu itu pedangmu. Jika bukan, aku tidak akan mengambilnya. Iya, cakram cermin air memang berharga, tapi pedang kayu pembantaian petir juga merupakan harta ajaib yang langka. Di masa depan, mungkin akan menjadi harta ajaib. Akan sangat disayangkan jika kehilangannya. Huh, lebih baik semua orang mendiskusikannya. Apa yang harus kita lakukan? Tidak peduli bagaimana Li Qingxian berbicara, semua orang merasa dia tidak mengatakan apa-apa. Zhou Tong bahkan dengan belak-belakan menegur, kata-katamu seperti kentut, sama sekali tidak berguna. Li Qingxian benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Jika dia keberatan dengan pertukaran itu, dia akan melawan dirinya sendiri. Jika mereka mendukung pertukaran tersebut, bukankah mudah bagi orang lain untuk mencurigai mereka? Diskusi secara bertahap menjadi semakin intens. Li Qingxian memutuskan untuk melakukan banyak tugas. Di satu sisi, dia sedang berhadapan dengan konferensi seratus aliran pemikiran, sementara di sisi lain, pikirannya masih tertuju pada Danau Moon Court yang berkilauan dengan cahaya. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat sungai kecil mengalir dari puncak gunung. Sungai ini bahkan lebih kecil dari sungai pertama yang dimurnikan Li Qingxian. Jika bukan karena sungai itu panjang dan berkelok-kelok, sungai itu akan jauh lebih kecil daripada sungai pertama yang dimurnikan Li Qingxian. Jika bukan karena panjang dan berkelok-kelok, itu mungkin tidak akan cukup untuk memadatkan segel dewa jauh ke dalam hutan. Li Qingxian berdiri di atas muara sungai, gelombang kidaemonik mengalir melawan arus. Dengan dukungan segel dewa, itu menghubungkan seluruh perairan dalam sekejap mata. Jika masih ada ruang di segel dewa air, dia bisa dengan mudah menggabungkannya ke dalam, dan kemudian memperluas badan air yang dia kendalikan sedikit. Namun, segel dewa sudah penuh, dan tidak dapat menampung satu aliran pun. Li Qingxian memejamkan mata dan merasakan pita cahaya biru yang sangat tipis memanjang ke pegunungan dan hutan secara melengkung. Dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dia mengeluarkan pita cahaya itu dan membungkusnya di sekitar segel dewa air. Seperti yang diharapkan, proses ini jauh lebih sulit daripada menggunakan segel dewa air secara langsung untuk mengambil alih badan air. Itu setara dengan memadatkan segel dewa lagi. Jika bukan karena segel dewa air rusin, bahkan sungai kecil seperti ini akan sulit menembus penindasan kuali besar sembilan provinsi dan memadatkan segel dewa. Segel dewa air berputar seperti poros, pita cahaya biru melingkarinya seperti benang, berputar-putar tanpa ujung. Saat dia terus memadatkannya, Li Qingshan secara bertahap memahami triknya. Segel dewa air berputar semakin cepat, dan dia juga merasa proses ini tidak sesulit yang dijelaskan di buku. Mungkin karena aku sudah menjadi dewa air tingkat tinggi, dan sungai ini terlalu kecil. Li Qingshan menghabiskan beberapa jam lagi sebelum akhirnya memurnikan sungai kecil itu. Segel dewa air di tangannya berubah sekali lagi. Ukurannya tetap sama, tetapi polanya menjadi sedikit lebih rumit. Bahkan jika kekuatan di dalamnya tersebar lagi di masa depan, kualitas segel dewa air akan sedikit meningkat. Hal ini tidak akan berubah. Apakah ini karena aku mempraktikkan metode penindasan laut dari penyuruh? Li Qingshan sangat gembira saat dia menemukan tebakan lain. Li Qingshan benar. Jika itu adalah dasmon biasa, atau bahkan komandan daemon, mereka tidak akan mampu memadatkan segel dewa dari sungai kecil tanpa usaha selama 3 hingga 5 hari. Memadatkan sesuatu dari ketiadaan bukanlah hal yang sederhana. Kecuali jika itu adalah varian alami, yang memiliki garis keturunan binatang dewa. Penyuruh adalah binatang dewa air yang paling terkenal. Statusnya setara dengan burung phoenix yang menyala. Inti dari sembilan transformasi iblis dan ilahi terletak pada kata, transformasi. Itu bisa membuat remaja manusia biasa memiliki bakat bawaan dan kekuatan yang hanya dimiliki oleh binatang iblis dan dewa terkuat di dunia. Penyuruh bahkan bisa menekan lautan tanpa batas, apalagi sungai pegunungan belaka. Binatang ilahi dilahirkan dengan kata, ilahi, dinamanya. Mereka dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Hasilnya, ketika Li Kingshan memurnikan Danau Munkord, itu berbeda dari Dasmon biasa. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Ya, ada hasilnya. Pertemuan seratus aliran pemikiran menemui jalan buntu. Liu Changqing enggan berpisah dengan cakram cermin air, sementara Zhou Tong ingin mengambil kembali pedang kayu pembantaian petir miliknya, namun sulit baginya untuk mengangkatnya. Hanya pada akhirnya mereka hampir tidak berhasil mencapai kesimpulan, yaitu membuat Hua Sengzan berbicara lagi dengan setan bulan dan melihat apakah dia dapat mengubah kondisi. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi lagi. Namun, sebaiknya kamu tidak terlalu berharap terlalu tinggi. Hua Sengzan menghela nafas dan berdiri. Aku akan pergi bersamamu. Zhou Tong tiba-tiba berdiri. Hua Sengzan tidak bisa menghalanginya. Yang bisa dia lakukan hanyalah setuju dengan senyuman pahit. Zhou Senior, kamu harus tetap tenang ketika saatnya tiba. Jangan terlibat konflik dengan setan bulan lagi. Mereka berdua melakukan perjalanan sepanjang malam ke Danau Moon Court dan hanya menemukan setan bulan, Li Qingshan, di sebuah pulau kecil di tengah danau setelah menghabiskan cukup banyak uang. Hua Sengzan mengangkat alisnya. Dia merasa situasinya lebih aneh daripada terakhir kali mereka bertemu. Setan bulan saat ini sedang berjongkok di pantai, makan barbecue. Seekor burung pegar yang dipetik ditusuk di dahan pohon, berputar di atas api. Dia telah mengolesinya dengan saus yang dia temukan di suatu tempat. Pedang pembantaian petirku. Zhou Tong berjalan mendekat dengan ekspresi waspada. Baru saja, dia dapat dengan jelas melihat bahwa cabang pohon yang diputar Li Qingshan adalah pedang kayu pembantaian petir yang sederhana. Dia menjerit sedih. Ini pedang kayu pembantaian petirku. Li Qingshan mengoreksi dan menggigit ayamnya. Hua Sengzan maju selangkah dan membungkuk. Dengan ekspresi yang menyenangkan, dia menyatakan bahwa cakram cermin air itu milik ratusan aliran pemikiran, dan mereka tidak dapat mengambil keputusan untuk memberikannya kepadanya. Mengapa Anda tidak mengubah kondisi Anda? Karena pedang kayu pembantaian petir tidak berguna bagimu, kenapa kamu tidak menukarnya dengan sesuatu yang lebih berguna? Bagaimana tidak ada gunanya? Ini adalah resep rahasia saya, alat yang diperlukan untuk pemanggangan ganda petir dan api. Bagaimana jika saya tidak bisa makan ayam panggang yang lesat di kemudian hari? Li Qingshan dengan marah melambaikan ayam panggang di tangannya dan melihat kulit pucat Zhou Tong. Heh, kata-kataku tidak berguna. Cabang pohon jelek milikmu ini hanya bisa digunakan untuk memanggang, dan itu sangat menjijikan. Hua Sengzhan mencium bau gosong ayam panggang dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Iblis bulan, kamu membuatku marah. Zhou Tong meraung, seluruh tubuhnya meledak seperti kilat. Li Qingshan menunjuk ke arahnya dengan ayam panggang. Kamu berani bergerak. Senior, tolong tenangkan amarahmu. Hua Sengzhan buru-buru melangkah maju dan menarik Zhou Tong mundur. Pada akhirnya, Zhou Tong tidak bergerak. Meskipun dia memiliki temperamen yang berapi-api, dia tidak bodoh. Dia pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti membenturkan telur ke batu. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa iblis bulan telah menjadi lebih kuat. Dia jauh lebih kuat daripada saat dia mengambil pedang pembantaian petirnya. Jika Zhou Tong tahu bahwa yang ada di depannya saat ini hanyalah tiruan, dia tidak akan tahu. Namun, dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Bagaimana perasaannya? Sayang sekali, sayang sekali. Terlalu melelahkan untuk memegangnya dan memakannya. Aku masih kekurangan piring yang enak. Sungguh menyenangkan. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika kamu benar-benar tidak ingin memberikannya kepadaku, aku akan mengambilnya sendiri di masa depan. Hati Hua Sengzhan menggigil. Tampaknya, iblis bulan benar-benar bertekad untuk mendapatkan cakram cermin air. Pertukaran kali ini bukan lagi hanya soal dua item. Ini juga ada hubungannya dengan situasi yang akan datang. Jika pertukarannya berjalan lancar, maka itu akan menjadi awal yang sangat baik. Mereka bisa mengakhiri perang sia-sia ini. Namun, jika tidak, iblis bulan mungkin akan memulai perang lagi. Skenario terbaiknya adalah keterlibatan Komando Rui, dan prefektur Clear River akan kembali menjadi rawa perang. Li Qingshan jelas tidak akan menyatakan perang melawan seratus aliran pemikiran. Pertama, dia memiliki terlalu banyak orang yang dia kenal. Jika dia tidak sengaja membunuh ayah mertuanya atau saudara iparnya, maka hubungannya dengan Han Kiong Zi akan benar-benar menjadi drama melodramatis. Belum lagi situasi saat ini begitu hebat, jadi dia tidak akan cukup bodoh untuk menghancurkannya. Selama tidak ada yang peduli padanya, dia akan terus melahap sungai dan danau satu per satu. Dia tidak akan rugi sama sekali. Lagi pula, ancaman tidak memerlukan biaya apapun. Hua Sengzhan menarik Zhou Tong kembali ke seratus aliran pemikiran dan memberitahu Liu Changqing tentang sebab dan akibat. Kali ini tidak ada pertemuan. Hanya mereka bertiga yang hadir. Ekspresi Liu Changqing berubah. Dia tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan. Prefekt Liu, apakah kamu percaya padaku? Zhou Tong bertanya. Kamu terlalu sopan, senior. Tentu saja. Dengan pedang pembantaian petir, kepercayaan diri saya dalam menjalani kesengsaraan surgawi telah meningkat setidaknya 30%. Jika saya berhasil, saya pasti akan menemukan cara untuk mengambil kembali di Swatter Mirror. Jika aku benar-benar tidak bisa, aku akan menggunakan item lain untuk menebusnya. Selama ancaman Iblis Bulan masih ada, saya akan selalu mengawasi Prefektur Clear River. Jika aku gagal dalam kesengsaraan, pedang pembantaian petir tidak akan hancur. Pedang itu mungkin akan menyerap kekuatan petir dan menjadi lebih kuat. Pedang itu akan menggantikan cakram cermin air. Kita bisa menandatangani kontrak dan mengirimkannya ke Komando Rui. Itu akan menjadi kesepakatan antara aku dan Iblis Bulan. Bagaimana menurutmu? Saat itu, Zhou Tong tampak sangat tenang. Dia sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Setelah berpikir sejenak, Hua Sengzhan memahami bahwa kekhawatiran terbesar Liu Changqing masih tertuju pada Komando Rui. Markis dari Rui tidak mengirim siapapun untuk memberikan dukungan, tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia akan membiarkan Daemon mengancamnya dan membuatnya lebih kuat. Kata-kata Zhou Tong setara dengan membebaskan Liu Changqing dari tanggung jawab. Liu Changqing berjuang secara internal selama beberapa waktu sebelum akhirnya mengertakkan gigi. Baiklah, tapi aku harus melaporkan hal ini kepada Markis of Rui terlebih dahulu. Jika Markis tidak keberatan, kamu dapat memiliki Diswater Mirror. 512 Saya yakin Markis tidak akan keberatan. Dengan seorang kultifator inti emas yang memegang benteng, permainan catur ini masih sangat menjanjikan. Tampaknya Iblis Bulan telah mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi Senior Zhou cepat atau lambat akan menyadarkannya bahwa ini adalah kesalahan terbesarnya. Hua Sengzhan mengatakan ini, tapi dalam hatinya dia tidak begitu optimis. Huff, aku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Beraninya kamu menggunakan pedang pembantai guntur untuk memanggang ayam. Wajah Zhou Tong berkedut lagi. Setelah pertemuan seratus aliran pemikiran berakhir, Liu Chuanfeng mengundang Li Qingxian untuk mengunjungi sekolah novel. Li Qingxian tentu saja menolak. Liu Chuanfeng berpura-pura marah. Qingxian, sekolah novel adalah rumahmu. Terlalu keterlaluan bagimu untuk lewat seperti ini tanpa masuk. Tidak dapat menolak, Li Qingxian pergi ke Pulau Kludwisep. Dia melewati hutan bambu dan melihat kerlap-kerlip lampu di rumah bambu. Li Qingxian bisa merasakan kehadiran banyak kehadiran. Tempat ini tidak lagi sepi seperti dulu. Atas perintah Liu Chuanfeng, sekelompok anak dari segala usia keluar untuk menyambutnya. Yang tertua baru berusia 15 atau 16 tahun, sedangkan yang termuda baru berusia 10 tahun. Mereka berkata serempak dengan suara lembut mereka, Salam, kakak tertua. Kemudian, mereka menatap Li Qingxian dengan mata berbinar. Liu Chuanfeng sering menggunakan perbuatan mulia Li Qingxian untuk menyemangati mereka. Ia pun bercerita tentang hasil kerja kerasnya dalam mengajar mereka. Li Qingxian menghela nafas. Setelah 3 tahun perang, aliran novel mungkin satu-satunya yang menjadi lebih makmur. Alasan utamanya adalah sekolah novel tidak memiliki murid yang layak. Sebagian besar murid baru ini hanya berada di lapisan kedua atau ketiga dari praktisiki. Lebih baik aliran mohisme membuat beberapa boneka daripada mengirimnya ke kematian. Beberapa orang hancur karena lemah, sementara yang lain selamat karena terlalu lemah. Mereka duduk dan berbicara. Tanpa disadari, 2 hingga 4 jam telah berlalu. Li Qingxian berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Dia ingin segera kembali ke pegunungan rantai bersama Little N, tapi dia dihentikan oleh Hua Sengsan. Dia baru saja selesai berbicara dengan Liu Changqing. Dia baru saja akan meminta Li Qingxian untuk kembali dan mengambil alih urusan umum pengawal Hawku Wolf. Dia belum pernah mendengar tentang komandan Scarlet Eagle. Kecuali pada hari suksesi, dia tidak akan muncul sama sekali. Sekarang setelah perang berakhir, ada banyak hal yang harus dilakukan oleh pengawal Hawku Wolf. Dia akan mengambil alih situasi ini. Little Flower, aku serahkan segalanya padamu. Aku ingin mengasingkan diri sebentar. Li Qingxian menepuk bahu Hua Sengsan. Sebelum dia selesai, Hua Sengsan berseru. Kamu masih ingin mengikuti pelatihan tertutup. Bukankah kamu baru saja keluar dari pelatihan tertutup? Dia belum pernah mendengar seorang kultifator mengasingkan diri sesering ini. Mengunci diri di dalam gua tidak dianggap pengasingan. Hanya ketika budidaya seseorang telah mencapai hambatan tertentu, atau ketika akumulasi seseorang telah mencapai tingkat tertentu, barulah mereka memilih untuk menerobos budidaya terpencil. Heh, akhir-akhir ini aku memahami sesuatu. Li Qingxian berkata sejujurnya. Dia telah memetik pelajaran dari pertarungannya melawan Helica Verparosa. Dia belum memahaminya secara detail. Dan, setelah menyempurnakan Danau Mooncourt, dia belum mengkonsolidasikan pemahaman yang telah diperolehnya. Semua ini membutuhkan waktu. Baik-baik saja maka, apalagi yang bisa Hua Seng San katakan, bagi para kultifator, yang terpenting tetaplah berkultifasi. Segala sesuatu yang lain, seperti penjaga hawk wolf atau situasi dunia secara keseluruhan, sangatlah sekunder. Padahal, jalur kultifasi adalah tentang kemajuan selangkah demi selangkah. Jika Anda terlalu terburu-buru, kecepatan Anda akan berkurang. Sangat mudah bagi Anda untuk menderita penyimpangan Ki. Aku tahu, kamu harus berhati-hati saat berinteraksi dengan Iblis Bulan. Jangan sampai kamu malah terluka. Li Qingshan jelas memahami prinsip kemajuan selangkah demi selangkah. Dia sebenarnya tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga pada seni lautan tanpa batas. Namun, dia juga harus melatih kemampuan yang sangat mendalam seperti sembilan transformasi Iblis dan Ilahi, dan dia harus mempertahankan statusnya di dunia Dasmon. Dia tidak pernah punya cukup waktu. Dia selalu ingin mempelajari jalur penempaan artefak, tetapi dia tidak pernah punya waktu. Dia berharap situasinya akan meredah untuk sementara waktu setelah perang berakhir, sehingga dia memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Harimau ini terlalu ganas. Saya tidak bisa melawannya. Saya hanya ingin menjinakannya agar tidak melukai lebih sedikit orang. Li Qingshan tersenyum. Itu juga tidak mudah. Kita telah mendapatkan saingan yang kuat dalam hal cinta. Saingan dalam cinta. Hua Sengshan tiba-tiba menyadari dia melewatkan sesuatu. Apa pendapat Markis of Ruyi tentang pengakuan cinta Iblis Bulan kepada Gu Yanying di depan umum? Pertukaran kali ini mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak terduga. Dan, perkembangan masalah tersebut sepertinya membenarkan dugaan Hua Sengshan. Markis dari Ruyi tidak pernah menolak permintaan Liu Changqing, tapi dia juga tidak menyetujuinya. Liu Changqing takut menyerahkan cakram cermin air dengan mudah, jadi masalahnya disimpan begitu saja. Li Qingshan jelas tidak sedang terburu-buru. Orang yang harus terburu-buru adalah Zhou Tong. Ini merupakan sebuah inspirasi sejak awal. Itu adalah tindakan sia-sia. Jika berhasil, maka itu yang terbaik. Jika gagal, maka tidak ada yang perlu disesalkan. Kenyataannya, dia sudah melupakan masalah ini. Di kediaman King Xiao di pegunungan rantai, mata Li Qingshan tertutup rapat. Cahaya biru pada dirinya naik dan turun seperti ombak, menghasilkan suara ombak yang samar. Selain mengalihkan sebagian perhatiannya sehingga klonnya dapat terus memurnikan air dan memperluas segel dewa, dia telah menenggelamkan pikirannya ke dalam lautan kesadarannya. Pikirannya telah sepenuhnya tenggelam ke dalam lautan kesadarannya. Di lautan kesadaran yang tak terbatas, itu seperti cermin besar, yang dengan jelas mencerminkan kedua sosok itu. Salah satunya adalah Li Qingshan, sedangkan yang lainnya adalah Helica Verparosa. Dari saat mereka pertama kali bertemu hingga setiap kali mereka bertemu, setiap kata yang mereka ucapkan, dia tidak melewatkan apapun. Kemudian, berlanjut ke seks di kota Kopweb, pertarungan sengit di bawah kota Kopweb, kesenangan dan pelampiasan setelah kemenangan, dan segalanya. Li Qingshan mengingat setiap ekspresi dan setiap gerakannya seperti sedang mengingat seorang kekasih. Dari sudut pandang tertentu, musuh memang lebih dekat dibandingkan kekasih. Membenci seseorang akan membuatnya memikirkannya setiap hari, tetapi mencintai seseorang sangatlah sulit untuk dicapai. Tentu saja, Li Qingshan tidak membenci Helica Verparosa. Apa yang dia ingat adalah lebih banyak kegembiraan dan gairah? Luka dan Daemon Ki-nya seharusnya sudah pulih sejak lama. Kenapa dia belum datang untuk membalas dendam? Senjata rahasia apa yang dia persiapkan? Setan harimau itu meraung ke dalam, menginginkan pertempuran lagi dengannya. Dia dapat membayangkan bahwa pertempuran ini pasti akan sangat sulit, tetapi disinilah letak ketertarikannya. Dia juga bukan lagi Li Qingshan di masa lalu. Mengontrol Danau Moon Court memiliki arti yang luar biasa baginya. Terlepas dari manfaat langsungnya, itu lebih penting bagi pikirannya. Hasilnya, dia mencurahkan pikirannya pada sosok penyuruh yang sekali lagi memancarkan aura yang sangat tenang, memahami dan merasakannya. Di sisi lain tempat tinggal, N kecil mengatupkan kedua tangannya. Di antara mereka ada inti Daemon darah yang dia peroleh dari membunuh Blutsado. Inti setan darah seperti genangan darah, terus berubah bentuknya. Ia mendesis aneh, seperti ratapan 10 ribu hantu di neraka. N kecil melepaskan tangan kirinya dan mengayunkannya ke atas. 21 tas bi tengkorak tersebar, berubah menjadi tengkorak yang berputar di atas kepalanya. Dia mengangkat inti dasmon darah di tangan kanannya dengan susah payah. Bentuknya sudah berubah total, menjadi potongan tipis yang beriak seperti air mengalir. Dia tiba-tiba mendorong ke atas, dan inti Daemon darah terbang. Tengkorak itu membuka mulutnya dan menyemprotkan api sama di tulang putih ke inti dasmon darah. Dia secara resmi mulai menyempurnakan Blutsi Banner. Pada saat yang sama, di Danau Moon Court, Li Qingshan tidak berhenti memurnikan perairan di sekitarnya sedetik pun. Di bawah kendali satu keinginan, tubuh utama dan klonnya maju bersama, semuanya demi menjadi lebih kuat. Sebelum dia menyadarinya, empat bulan telah berlalu. Li Qingshan menghabiskan setengah bulan dan memurnikan sungai lain yang membentang sejauh 500 kilometer. Dia untuk sementara berhenti maju dan menatap segel dewa air di tangannya. Itu masih tembus cahaya, bersinar dengan cahaya biru. Namun, pola di dalamnya menjadi lebih jelas dan rumit. Itu bukan lagi benda datar, mulai terasa tiga dimensi. Dan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa air menyebar ke segala arah dengan Danau Moon Court sebagai pusatnya. Danau Moon Court ibarat jantung yang berdebar kencang, sedangkan sungai adalah urat nadi yang mengalirkan darah. Namun, Helica Verparosa masih belum datang untuk menantangnya, yang membuatnya merasa bahaya. Atau apakah Dasmon mempunyai konsep waktu yang berbeda dengan manusia? Li Qingshan tidak berani gegabu, tapi dia juga tidak terlalu khawatir. Dia percaya bahwa dia pasti akan tumbuh lebih kuat lebih cepat dari Helica Verparosa. Jika dia mau menunda, maka itu tidak masalah. Setelah menunda selama 80 hingga 100 tahun, tidak diperlukan lagi pertempuran sampai mati. Dia hanya bisa berbaring dan menunggu dia tiba. Setelah istirahat sejenak, Li Qingshan melanjutkan pencarian saluran air yang terhubung ke Danau Moon Court yang belum dimurnikan. Yang paling ingin dia temukan adalah saluran air yang terhubung ke sungai bawah tanah, tapi dia belum menemukannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Ada terlalu banyak sungai yang terhubung ke Danau Moon Court, dan semuanya berputar-putar. Sangat sulit menentukan arah mereka dari satu ujung. Beberapa di antaranya tampak seperti sungai bawah tanah, tetapi sungai itu akan muncul ke permukaan setelah berjalan di bawah tanah selama jangka waktu tertentu. Beberapa mengalir jelas ke arah wilayah tersebut, tetapi terhalang oleh pegunungan. Setelah beberapa putaran, mereka akan berakhir di suatu tempat yang tidak diketahui. Di mana itu? Di pegunungan rantai, Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri. Dia membuka matanya dan menatap Little Anne. Dia masih fokus pada penyempurnaan Blood Sea Banner. Di dalam api sama di tulang putih yang menyala dengan tenang, sebuah spanduk panjang berwarna merah darah telah mulai terbentuk secara samar-samar. Li Qingshan sudah bisa merasakan kekuatan besar yang dikandungnya. Itu melonjak seperti lautan, tak terbatas dan tak terbatas. Awalnya saya mengira akan sangat mudah menemukannya. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan membuatnya menebaknya terlebih dahulu. Oh iya, kenapa aku tidak menguji kemampuan ramalan penyuruh? Li Qingshan tiba-tiba mendapat inspirasi. Dalam empat bulan terakhir, dia telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang transformasi penyuruh. Tidak hanya kedua kemampuannya, cangkang mendalam penyuruh dan gambar cermin air telah menjadi lebih mendalam dan mendalam. Dia juga telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuan asli penyuruh. Li Qingshan menutup matanya lagi. Inti daemon penyuruh di tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya. Pada saat yang sama, dia memegang segel dewa air melalui klonnya yang berjarak 500 km dan merasakan riak Danau Munkor. Tanpa sadar, dia fokus pada pusat Danau Munkor. Ada sebuah pulau yang mengjulang tinggi di sana. Tiba-tiba, dia melihat pusaran air di kaki salah satu pulau. Di bawah pusaran itu ada sebuah gua yang terus-menerus menelan air danau. Dia selalu mencari di sekitar Danau Munkor, tapi dia tidak pernah memberikan perhatian khusus pada apa yang terjadi di danau. Itu karena pusaran seperti itu terlalu umum terjadi di Danau Munkor. Tidak ada gunanya memberi perhatian khusus. Dan, melihat ukuran gua tersebut, mustahil untuk menghasilkan sungai bawah tanah yang begitu megah. Jika itu terjadi di masa lalu, bahkan jika Li Qingshan menemukan gua itu, dia tidak akan memperhatikannya. Li Qingshan percaya pada Indra Roh Penyu. Dia segera sampai di atas pusaran dan menyalurkan Daemon Ki ke dalam gua. Di bawah tekanan segel dewa air, ia dengan cepat menyebar ke bawah tanah. Bersambung, jika Anda menyukai karya ini, silakan memilih saya. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. 513 Air danau mengalir ke dalam gua, berubah menjadi sungai bawah tanah yang mengalir menembus kegelapan. Pada awalnya, aliran air sangat kecil, sangat kecil sehingga bisa mengembunkan segel dewa. Namun, seiring dengan meluapnya sungai, semakin banyak air yang menyatu dengannya, dan aliran air menjadi semakin besar. Ia maju menuju ke dalaman bawah tanah seperti kekuatan yang tak terhentikan. Setelah serangkaian putaran dan belokan, alirannya perlahan menjadi stabil. Tidak mengherankan, itu mengarah ke wilayah bawah tanah. Li Qingshan sangat gembira. Dia melemparkan dirinya ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Sungai bawah tanah itu begitu besar sehingga melampaui sungai manapun yang pernah dia saring di masa lalu. Mungkin dia membutuhkan usaha yang cukup besar untuk memperbaikinya. Namun, begitu dia menyempurnakannya, dia akan membangun hubungan antara kedua wilayah tersebut. Fondasinya di prefektur Clear River akan menjadi lebih terkonsolidasi. Di kediaman Qingxiao, Li Qingshan berdiri dan mengangguk ke arah Little N sebelum keluar dari tempat tinggal itu. Sudah waktunya tubuh utamanya mengambil tindakan. Pada akhirnya, klonnya hanya memiliki sebagian dari Diamond Key-nya dan tidak memiliki kekuatan penyuruh. Ketika dia fokus pada kultivasi, menggunakannya untuk menghemat waktu bukanlah ide yang buruk. Namun, dia masih harus menghadapi masalah sebenarnya secara pribadi. Itu lebih nyaman. Dan, sudah waktunya dia kembali ke bawah tanah dan menyelidiki situasinya. Dia ingin melihat bagaimana tujuan besar penyatuan Yeliusu berkembang. Salamander air hitam terus berenang bebas di kedalaman danau bawah tanahnya, berkultivasi perlahan dengan kecepatan Dasmon. Mungkin dalam satu dekade atau satu abad, dia akan menjadi General Diamond yang kuat, tapi saat ini, dia hanyalah Diamond yang paling lemah. Di antara Dasmon bawah tanah, Dasmon di wilayah Li Qingshan. Dia mungkin yang paling beruntung. Dia telah berhasil melewati pertempuran yang bisa mengancam nyawanya dengan selamat. Salamander air hitam tiba-tiba merasakan Diamond Ki yang kuat dan tak tertahankan menyatu dengan air di sekitarnya. Air yang bisa dia kendalikan dengan bebas berubah menjadi kandang yang tergenang pada saat itu. Dua titik cahaya biru menyala di air hitam. Gambarnya buram. Seekor kura-kura roh berenang mendekat. Dua titik cahaya itu adalah mata penyuruh. Ia jelas membawa cangkang kura-kura besar di punggungnya, namun gerakannya dipenuhi dengan rasa ringan dan elegan, seolah-olah sedang menari di udara. Dibandingkan dengan Diamond Ki yang luar biasa dan langsung, ada aura lain yang tak terlukiskan. Itu adalah rasa kekudusan. Itu seperti seorang raja yang berpatroli di wilayahnya, seperti dewa yang menandai kerajaan ilahinya. Kemanapun perginya, tidak peduli betapa bergejolaknya arusnya, juga akan tenang, seolah matanya. Namun, ketika ia berenang mendekat, sosok penyuruh itu menyebar, menampakkan Li Qingshan. Tubuh utama Li Qingshan tiba di dasar Danau Munkor. Saat dia mulai memurnikan sungai bawah tanah ini, dia merasa prosesnya sangat mudah. Semakin jauh menyusuri sungai bawah tanah ini, semakin kuat aliran airnya. Terlebih lagi, kehalusan itulah yang membuka sungai. Rasanya semudah menggunakan klon untuk memurnikan sungai kecil. Kecepatan dia memurnikan urat air dengan klonnya sudah cukup untuk membuat orang lain tenggelam dalam debu. Jika mereka melihat efisiensi bodi utama, mereka mungkin akan tercengang. Saat ini, di kota Komando Ruyi, memang ada sekelompok orang yang sedang tertegun. Ada peta bercahaya yang memenuhi seluruh dinding. Tidak ada tembok kota di atasnya, hanya pemandangan pegunungan dan sungai. Pegunungan yang begelombang dan sungai yang terus-menerus bagaikan naga raksasa yang terjalin di bumi. Kepala dan ekornya menyatu, namun tidak semrawut sama sekali, membawa serta keindahan alam. Sungainya berwarna biru, tetapi sebagian kecilnya berwarna merah cerah. Dilihat dari bentuknya, itu adalah pemandangan Danau Munkord dan urat-urat air di sekitarnya. Markis, ini adalah pemandangan dari Kuali Provinsi Hijau. Setan bulan, bukan, laju pemurnian urat air di bulan utara tiba-tiba meningkat, seorang lelaki tua melaporkan. Markis dari Ruyi mengenakan topi tinggi dan pakaian umu yang sama seperti sebelumnya, kecuali rasa dingin di wajahnya dan sedikit senyuman di wajahnya telah menghilang. Itu telah digantikan dengan kehati-hatian, atau bahkan kewaspadaan. Warna merah cerah yang menyebar sepertinya merupakan luka beracun di tubuhnya. Ya, Komando Ruyi adalah wilayah yang telah diwariskan melalui klannya selama beberapa ribu tahun. Itu seperti perpanjangan dari tubuhnya. Dia tidak peduli jika Daemon mengamuk. Tidak peduli berapa banyak manusia atau kultifator yang meninggal, dia juga tidak peduli. Namun, memurnikan gunung dan sungai seperti ini dan mengaku sebagai dewa secara langsung menantang otoritasnya. Tangan kanan Markis of Ruyi yang tersembunyi di balik lengan bajunya mengepal. Dia merasakan keinginan untuk pergi sekarang, bergegas ke prefektur Clear River dan membunuhnya. Faktanya, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun secara pribadi. Selama dia memberi perintah, memobilisasi beberapa kultifator inti emas tidak akan menjadi masalah sama sekali. Sudah ada tiga kultifator inti emas yang menjadi tamu di tanah milik Markuisnya. Namun, dia tidak bisa. Dia bukan bidak catur, tapi dia hanya cukup berani untuk menjadi penonton. Jangankan menggerakkan bidak catur di papan catur, menonton tanpa berkata apa-apa pun adalah hal yang mendasar. Apa pendapat kalian berdua tentang ini? Markis dari Ruyi menoleh ke belakang. Di sampingnya berdiri dua orang yang sejajar. Salah satunya adalah seorang pria parubaya berseragam militer. Wajahnya seperti baja merah, tanpa ekspresi sedikitpun. Lengannya tergantung di sisinya saat dia berdiri kokoh, seperti gletser yang tidak akan mencair selama seribu tahun. Jika Li Qingshan hadir, dia pasti akan menganggapnya sangat mirip dengan Han Anjun. Dia adalah paman Han Kiongzi, General Besar Han Angwo. Jika kita tidak melenyapkan diamond ini, dia pasti akan menjadi masalah besar. Markis dari Ruyi mengangguk setuju. Liu Changqing sebenarnya telah melaporkan kepadaku bahwa dia ingin menyerahkan cakram cermin air kepadanya. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Orang lain jelas adalah Gu Yanying. Dia masih mengenakan pakaian yang lebih putih dari salju, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Lengan bajunya digulung, memperlihatkan lengannya yang indah. Dia tampak bersih dan rapi, dan dia selalu memiliki senyuman yang bebas dan santai di wajahnya. Mustahil untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Dia seperti hembusan angin yang tidak terlihat dan selalu berubah. Heh, itu sedikit menarik. Yanying, apakah kamu tidak terlalu santai? Ketika Markis dari Ruyi memandangnya, bahkan tatapannya akan sedikit melembut. Kesombongan seorang Markis yang tertanam di tulangnya telah lenyap. Ini jelas bukan karena cintanya. Status Gu Yanying sama dengan miliknya, dan pada dasarnya tidak ada orang yang bisa memastikan seberapa dalam kultifasinya, belum lagi sosok yang menyelimuti seluruh langit kerajaan sia besar di belakangnya. Dibandingkan dengan dia, Markis of Ruyi yang perkasa hanyalah seorang Markis lokal kecil. Ini hanya permainan catur. Kenapa kamu harus serius sekali? Ini adalah milik leluhurku. Markis of Ruyi tersenyum pahit dan menatapnya. Yang paling menyentuh hatinya bukanlah kecantikan mutlaknya, juga bukan status bangsawannya. Bahkan sikapnya pun tidak seanggun angin. Sebaliknya, itu adalah semacam keberanian. Meski angin tidak bergerak, Ki ada di mana-mana, meliputi sembilan provinsi. Semua orang mengatakan bahwa prefektur Clear River adalah permainan catur, tetapi selain beberapa orang yang berada di posisi paling atas, tidak ada seorang pun yang cukup berani untuk memperlakukannya sebagai permainan catur. Kenapa kita tidak menyerahkan saja cakram water mirror itu padanya? Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Gu Yanying benar-benar tampak seperti penonton, menikmati pertunjukannya. Ini. Bagaimanapun juga, dia adalah pengagumku. Sudut bibir Gu Yanying melengkung. Dia tidak menyebutkan apapun tentang perubahan situasi tersebut. Dia tidak menyembunyikan suka atau tidak suka pribadinya sama sekali. Karena kamu bilang kamu akan memberikannya padanya, maka ayo berikan padanya. Siapa yang membuatku berakhir seperti ini? Jadi aku harus bernasib sama seperti bulan utara ini. Markis dari Ruyi menghela nafas. Dalam sekejap mata, dia melontarkan kata-kata, jika dasmon ini tidak dilenyapkan, dia pasti akan menjadi masalah besar di benaknya. Dia tidak ingin terlihat terlalu picik di hadapannya. Tentu saja itu bukanlah alasan utamanya. Baru-baru ini, dia mendapat banyak tekanan. Untuk mengambil kembali pedang pembantaian petirnya, Zootong benar-benar sedang terburu-buru. Dia telah menemukan sosok yang bahkan Markis dari Ruyi tidak dapat menolak untuk berbicara dengannya. Gu Yanying tidak menyebutkan situasinya, tetapi Markis dari Ruyi telah menganalisis situasi di dalam berkali-kali, mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh Zootong dari menjalani kesengsaraan surgawi. Kata-kata Gu Yanying paling banyak hanya bisa dianggap sebagai pendahuluan. Dengan kultivasi dan usianya, mengapa dia melakukan hal bodoh demi perasaan pribadinya? Tentu saja pendahuluan ini sangat penting. Markis of Ruyi secara naluriah merasa waspada atau bahkan takut terhadap bulan utara. Sungguh luar biasa dia harus ditekan semaksimal mungkin. Jika bukan karena apa yang dikatakan Gu Yanying, dia mungkin akan menindaklanjuti ide ini. Setelah itu, dia sangat menyesali keputusannya hari ini, yang juga membuktikan bahwa keberanian tidak bisa dipalsukan. Beberapa orang benar-benar tidak mempedulikannya. Saat mereka berdua berbicara, Han Anguo mempertahankan gaya keluarga Han yang biasa, tetap diam dan tidak menghentikan mereka sama sekali. Baru ketika mereka hendak pergi, Gu Yanying tiba-tiba bertanya, apakah keponakan Anda berhasil dalam pendirian yayasan? Dia baru saja menjalani kesengsaraan surgawi kemarin lusa. Dia saat ini sedang beristirahat dan memulihkan diri. Tatapan Han Anguo dipenuhi dengan pertanyaan. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menyebut Han Kiong Si. Katakan padanya untuk melapor kepada ku besok. Gu Yanying berkata dengan lugas. Han Anguo agak bingung. Dia tidak tahu mengapa dia begitu peduli pada Han Kiong Si. Namun, dipromosikan secara langsung menjadi penjaga serigala putih pada akhirnya bukanlah hal yang buruk. Dia juga tidak ingin Han Kiong Si kembali ke prefektur Clear River. Paling tidak, dia harus menunggu sampai situasinya benar-benar tenang. Alhasil, dia mengangguk. Baiklah. Markis dari Rui tersenyum. Kamu pasti sedang membicarakan keponakan Kiong Si. Sebagai pamannya, coba bujuk dia lagi. Bagaimana dia bersedia berpisah dengan gadis surgawi yang menyebarkan bunga. Apakah saya harus menganiaya dia? Terserah dia. Harta milik Sang Jenderal Agung. Tidak, aku harus kembali. Han Kiong Si berkata dengan tegas. Aku sudah menyetujuinya. Perintah militer harus dipatuhi. Sebagai pengawal Hauk Wolf, Komandan Gu adalah Jenderalmu. Kamu harus mengikuti perintahnya. Baiklah, berhentilah bersikap keras kepala. Kamu bukan anak kecil lagi. Untuk kali ini, Han Angwo menunjukkan ekspresi lembut yang membuat para pria dan wanita muda yang hadir merasa iri. Sejak kapan ayah mereka begitu baik kepada mereka? Terlebih lagi, sejak Han Kiong Si datang, kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik, jadi mereka semua berusaha membujuknya. Ya, Saudari Kiong Si, tetaplah di belakang. Dia sudah menyuruhmu menunggunya. Apa bagusnya Li King Shen itu? Sudah lama sekali, dan tidak ada kabar sama sekali darinya. Dia bahkan belum menulis surat. Han Angwo berkata dengan dingin, dia secara pribadi membunuh empat Jenderal Daemon, sendirian. Dia bahkan menjadi Komandan Scarlet Hauk di Prefektur Clear River sekarang. Jika ingin mengkritik orang lain, lihatlah dirimu sendiri terlebih dahulu. Mereka segera terdiam karena takut, tetapi dalam hati mereka merasa sangat marah. Itu hanya karena kami tidak memiliki kesempatan. Begitu Li King Shen datang, kita pasti akan bertarung hebat dengannya. Han Kiong Si sedikit terkejut. Dia telah berkultivasi terpencil sepanjang waktu untuk menerobos keyayasan pendirian, jadi dia tidak tahu bahwa Li King Shen telah menjadi Komandan Scarlet Hauk. Namun, dia selalu merasa senang saat pamannya memujinya. King San, cepat datang. 514. Sungai yang membentang di bawah tanah bukanlah sungai yang ditemukan Li King Shen, itu hanya salah satu aliran utama. Sebaliknya, itu terjalin erat seperti jaring laba-laba. Setelah mengalami keajaiban penyuruh menekan lautan, ambisi Li King Shen membengkak. Dia tidak lagi puas hanya dengan memurnikan satu sungai saja. Meskipun jangkauannya melebihi wilayahnya sendiri, tidak ada jenderal Diamond lainnya yang cukup berani untuk menghentikannya. Akibatnya, setiap kali dia sampai di muara anak sungai, dia akan membubarkan Diamond Ki miliknya. Bahkan dengan kekuatan suci penyuruh, prosesnya masih sangat lambat. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia maju perlahan, semua demi membangun jaringan air bawah tanah miliknya. Di puncak kota Kopweb, di kamar tidur yang gelap, sosok seputih salju terlihat samar-samar di balik tirai tebal. Helika Verparosa berbaring di tempat tidur dalam keadaan telanjang bulat. Dia membuka sedikit bibir merah terangnya dan mengeluarkan sehelai benang sutra. Di saat yang sama, sepuluh jarinya menari-nari. Bahkan kedelapan kakinya menari-nari dengan cara yang mempesona, terus-menerus memelintir dan memelintir sutra seolah-olah dia sedang menenun sesuatu. Ekspresinya serius dan fokus. Meskipun dia telanjang, tidak ada sedikitpun tanda-tandanya. Sebaliknya, dia tampak sangat alami. Di saat yang sama, sikapnya yang dingin, angkuh, dan kejam telah lenyap sama sekali. Saat ini, dia lebih terlihat seperti seorang pengrajin, seorang seniman, yang dengan hati-hati memoles karyanya. Dia benar-benar melupakan kakak perempuannya di luar. Tidak ada campur tangan dunia luar yang dapat mempengaruhi dirinya. Namun, pemurnian air skala besar yang dilakukan Li Qingxian masih membuatnya khawatir. Helika Verparosa mengangkat kepalanya. Dia bisa dengan jelas merasakan Daemon Ki Li Qingxian menembus tubuhnya. Dia menggigit bibir merah terangnya dengan lembut. Cahaya ganas melintas di matanya, tapi itu hanya berlangsung sesaat. Dia menundukkan kepalanya lagi dan mengembalikan fokusnya pada pekerjaan yang ada. Sebenarnya, ini adalah cara membunuh laba-laba. Mereka akan menghabiskan waktu lama untuk mempersiapkan momen kejutan ketika mangsanya jatuh ke dalam jaringnya. Kok, Raja yang hebat? Raja yang hebat. Katak es itu memantul di tangan Li Qingxian. Mata air es yang ditempatinya juga merupakan sumber sistem air yang ingin dimurnikan oleh Li Qingxian. Li Qingxian tersenyum dan berkata, sepertinya kamu akan mengambil langkah itu. Biarkan aku membantumu. Ice Frog termasuk di antara tentara iblis di bawah Li Qingxian. Dia yang terkuat di antara mereka. Terlebih lagi, dia tampaknya memiliki garis keturunan khusus yang memungkinkan dia melepaskan kekuatan es. Beberapa tahun yang lalu, setelah beberapa tahun berkultifasi dengan pahit, dia dapat dianggap telah mencapai titik kritis tertentu. Namun, jika dia ingin benar-benar menerobos, itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Namun, ketika Li Qingxian mengeluarkan segel dewa air dan mengetuknya dengan lembut, seberkas cahaya biru memasuki kepala katak es. Segera, tubuh katak es memancarkan cahaya biru cemerlang. Inti iblis di tubuhnya memancarkan rasa dingin yang tak tertandingi yang meresap ke seluruh tubuhnya. Celepuk, katak es itu berbalik dan melompat ke mata air es. Jadilah cantik untuk membalas kebaikanku. Li Qingxian terkekeh. Dia merasakan tanah sedikit bergetar, dan mata air tiba-tiba menyala. Ia memuntahkan sambaran petir, yang berkelap-kelip terus-menerus, semakin terang. Setelah beberapa lama, getarannya perlahan meredah, dan kilat perlahan mereduh. Seorang pemuda tampan dengan rambut biru sedingin es merangkak keluar dari mata air. Ia berkata, Kak, kia, terima kasih, baginda. Setelah diperiksa dengan cermat, Li Qingxian memastikan bahwa ini memang seorang remaja dan bukan seorang gadis muda. Dia berkata dengan ekspresi kecewa, Baiklah, kurasa aku kurang beruntung. Aku akan memberimu nama. Ayo panggil kamu, biru kecil. Huh, kuharap Little Red itu perempuan. Mengikuti prinsip penamaan yang tidak berasa seperti biasanya, Li Qingxian dengan santai menamai katak es itu, biru kecil. Adapun, nama baik, Little Red, itu adalah sesuatu yang dia pikirkan secara tiba-tiba. Ia merasa sangat cocok untuk ikan mas merah besar. Kak, parak, bagus. Katak es di masa lalu dan Little Blue saat ini tentu saja tidak keberatan. Mereka tidak begitu paham apakah nama manusia itu baik atau buruk. Bertahun-tahun kemudian mereka akhirnya mengerti. Pada saat mereka membencinya, semuanya sudah terlambat. Li Qingxian membimbing Little Blue berenang melawan arus dan terus berkultivasi di Danau Moon Court. Setelah itu, dia menyebarkan Daemon Kinya ke mata air dan menyelesaikan pemurnian sistem air lainnya. Tepat ketika dia hendak melanjutkan perjalanannya, dia merasakan aura familiar mendekatinya dengan cepat. Li Qingxian tersenyum dan menarik seluruh auranya. Dia mundur selangkah dan menyatu dengan batu itu. Sesosok keluar dari kegelapan, Ye Liu Su tiba di samping mata air. Dia mengenakan jubah hitam mewah dan lingkaran perak di kepalanya. Bulan sabit perak menggantung di dahinya, membuatnya tampak misterius dan mulia. Dia melihat sekeliling, berusaha menyembunyikan keinginannya. Dia agak kecewa karena dia tidak bisa melihat Li Qingxian. Apakah kamu mencariku? Tiba-tiba, sebuah lengan memeluknya dari belakang. Seluruh tubuhnya menegang, lalu rileks, dan dengan lembut bersandar ke pelukannya. Tuan, saya-saya bisa merasakan Diamond Ki Anda. Setelah itu, dia meninggalkan kelompok penjelajah malam dan langsung bergegas menemuinya. Wajahnya sedikit memanas saat dia merasakan perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia hanya merasa sangat nyaman dalam pelukannya. Kelelahan karena merencanakan melawan penjelajah malam menghilang tanpa suara. Bagaimana tujuan besar Anda dalam mempersatukan dunia? Tidak apa-apa, karena Tuan. Mari kita memanggilmu dengan nama lain. Itu tidak cocok untukmu. Li Qingshan tersenyum. Meskipun menyebut Ye Liusu yang bangga sebagai tuannya adalah hal yang sangat menyenangkan, justru karena itulah dia tidak akan pernah bisa memanggilnya seperti Ye Liubo, dari lubuk hatinya dan penuh dengan emosi. I itu tidak terlalu bagus. Ye Liusu ragu-ragu sebelum berbalik dan menatap Li Qingshan dengan mata berbinar. Jika tidak ada orang lain di sekitar, aku tidak akan memanggilmu Tuan, oke. Terserah kamu. Ye Liusu tersenyum tipis dan mengambil inisiatif untuk melingkarkan lengannya di lehernya, memberikan ciuman dengan agak malu-malu dan tidak dewasa. Dia berhenti di situ, matanya dipenuhi kasih sayang yang tak terselubung. Dia tidak ingin hanya menjadi pelayannya. Ketika dia memilih untuk menyerahkan segalanya dan mengikutinya menjelajahi dunia, dia memahami perasaannya sendiri. Keinginan semacam ini menjadi semakin kuat, dan dia mendengar suara di dalam hatinya. Hatinya sangat manis. Apakah kamu ingin hadiah? Li Qingshan tersenyum. Iya. Ye Liusu sama sekali tidak menakjubkan seperti Raja Agung Ye Liusu di masa lalu. Sikap dingin dan ketegasannya sebelum penjelajah malam telah lenyap sepenuhnya. Dia patuh seperti wanita muda yang sedang jatuh cinta. Kalau begitu tutup matamu. Li Qingshan membawa Ye Liusu bersamanya dan melakukan perjalanan ke hulu. Mereka melewati riak-riak dan akhirnya sampai di Danau Moon Court. Mereka melewati formasi dan tiba di Sekte Clear Court di masa lalu, tempat tinggal Moon Court saat ini. Baiklah, kamu bisa membuka matamu. Apa ini? Ye Liusu membuka matanya dan melihat naik turunnya istana dan pavilion di bawah sinar bulan. Ini Danau Moon Court. Saya sudah memperbaikinya. Pulau ini awalnya milik Sekte yang disebut Sekte Clear Court, tapi saya mengusir mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, itu akan menjadi kediaman istana bulan, serta wilayah yang Anda inginkan di bawah cahaya bintang. Li Qingshan menunjuk ke langit. Saat ini sudah larut malam. Bulan cerah tergantung di langit, dan langit dipenuhi bintang. Ini adalah milikku. Pikiran Ye Liusu seolah melayang menuju bintang bersama dengan tangan Li Qingshan. Dia sudah lama ingin membangun wilayah di atas tanah, tetapi dia memahami bahwa pembudidaya manusia tidak ramah terhadap orang lain. Bergerak sembarangan hanya akan menjadikan penjelajah malam sebagai sasaran. Meskipun dia memiliki cita-cita ini, dia tetap harus mendengarkan nasihat akal. Belum lagi wilayah tanpa jaminan keamanan sama sekali tidak ada gunanya. Namun sekarang, Li Qingshan secara pribadi telah memberinya wilayah yang selalu dia impikan, memenuhi keinginannya yang telah lama diidam-idamkan. Tak perlu dikatakan lagi kejutan macam apa yang dia rasakan. Ye Liusu kembali sadar dan mendorong Li Qingshan ke tanah. Dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Yang bisa dia lakukan hanyalah memeluknya erat-erat dengan sekuat tenaga. Li Qingshan berbaring di rerumputan lembut dan melihat sudut mata Ye Liusu basah, berkedip seperti cahaya bintang sebelum segera berubah menjadi air mata. Dia tampak lebih cantik dan mempesona dari sebelumnya. Dia juga merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Dia menyeka air mata Ye Liusu dan memegangi wajah lembutnya, mencium bibirnya dengan lembut. Ye Liusu menjawab dengan kikuk, menjulurkan ujung lidahnya ke dalam mulutnya. Dia segera menyedotnya dan mencicipinya. Li Qingshan melepas jubah hitam pada Ye Liusu. Pakaian dibaliknya mirip dengan saat mereka pertama kali bertemu. Armor hitam sederhana hanya menutupi bagian terpenting. Pinggang rampingnya terlihat, dan kulitnya ditutupi pola seperti bunga. Itu misterius dan seksi. Li Qingshan berbalik dan menekannya ke bawah. Dia tersenyum. Ketika kami pertama kali bertemu, saya pikir kami berada di posisi ini. Wajah Ye Liusu memerah karena malu. Saat itu, dia tidak pernah berpikir akan ada hari di mana dia rela berbaring di bawahnya. Matanya tiba-tiba bersinar. Sebenarnya aku punya cita-cita lain. Apa itu? Aku pernah membaca buku manusia di masa lalu. Ini tentang masalah antara seorang pria dan seorang wanita. Itu hanya milik satu sama lain. Jika salah satu dari mereka mati, yang lain juga tidak akan bisa bertahan hidup. Itu membuatku sangat iri. Saya harap saya dapat memiliki seseorang seperti itu juga. Namun, penjelajah malam tidak memiliki perasaan seperti itu. Aku juga tidak pernah berani berharap sampai aku bertemu denganmu. Ye Liusu agak pemalu, tapi dia sangat tenang. Dia sepertinya siap membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Hati Li Qingshan bergetar. Dia sangat tersentuh dengan pengakuannya, tetapi ekspresi Ye Liusu tidak bisa tidak membuatnya memikirkan Han Kiongsi. Dia bertanya-tanya apakah dia muncul dari budidaya terpencil. Dia bertanya-tanya apakah dia berhasil dengan pendirian yayasan. Dia bertanya-tanya kapan dia akan kembali. Li Qingshan membalikkan badan dan berbaring di rumput. Dia menatap langit berbintang dan bergumam pada dirinya sendiri, satu-satunya. Bintang-bintang berubah menjadi wajah kerinduan Han Kiongsi. Dia merasakan sedikit rasa bersalah di dalam. Belayannya yang biasa terhadap Ye Liubo hanyalah kasih sayang seorang tuan terhadap hewan peliharaannya. Terlebih lagi, dia tidak pernah melakukan apapun, jadi tidak ada yang perlu merasa bersalah. Adapun hubungan seksualnya dengan Helica Verparosa lebih seperti petualangan besar yang penuh dengan bahaya dan gairah. Nasibnya masih belum pasti, jadi tidak ada waktu untuk merasa bersalah meski dia menginginkannya. Namun, dengan Ye Liusu, dia benar-benar jatuh cinta padanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghindarinya. Apa yang salah? Ye Liusu menopang dirinya dan bertanya dengan bingung. Li Qingshan menariknya ke dalam pelukannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak ada, aku hanya ingat sesuatu yang aku janjikan padamu, tapi aku tidak memenuhinya. Untungnya, ini bukan kehidupan masa lalunya, atau dia benar-benar akan melakukan kejahatan keji. Di zaman sekarang ini, bahkan Han Anjun yang sedingin es pun memiliki banyak istri dan selir. Alhasil, rumor antara dirinya dan Ru Xin terus beredar tanpa henti. Han Anjun juga tidak datang mengetuk pintunya dan memaksanya keluar dari pegunungan rantai. Dibandingkan dengan ini, yang lebih meresahkan Li Qingshan adalah identitasnya sebagai Dasmon. Ini benar-benar merupakan masalah besar. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, dia pasti akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. 515. Angin malam mengacak-acak rambut merahnya. Li Qingshan menatap bintang-bintang dan samar-samar melihat wajah marah Han Kiongsi. Dia tersenyum lembut dan melepaskan Ye Liusu, lalu berdiri. Melihat kembali ke ufuk barat, yang dia lihat hanyalah seberkas cahaya yang terbang di atasnya. Li Qingshan melompat dan tiba di udara, menghalangi jalan Hua Sengsan. Ini dia lagi. Kami menyetujui persyaratanmu. Kami bisa memberimu cakram cermin air, tapi kamu harus menyerahkan pedang pembantaian petir terlebih dahulu. Hua Sengsan sedikit terkejut sebelum menjadi tenang. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Li Qingshan mengangkat tangannya dan melemparkan pedang pembantaian petir. Apakah kamu tidak takut kami akan menarik kembali kata-kata kami? Li Qingshan berkata, hanya jika kamu tidak berencana meninggalkan seratus aliran pemikiran di masa depan. Hua Sengsan menghela nafas dengan lembut. Ini adalah keyakinan yang datang dari kekuatan absolut. Setelah itu, dia mengeluarkan cakram water mirror dari kantong seratus harta karunnya. Cakram cermin air memantulkan cahaya bulan di langit. Rasanya seperti bulan purnama mendarat di tangan Hua Sengsan, bersinar dengan cahaya terang dan murni. Mata Li Qingshan berbinar. Dia tersenyum. Kita semua bisa hidup dengan damai. Kita masing-masing bisa mengambil apa yang kita butuhkan dan mengolahnya sendiri. Menerima cakram water mirror, dia berbalik dan kembali ke pulau. Hua Sengsan telah mempersiapkan banyak hal, namun sebenarnya dia tidak pernah sempat mengatakannya. Namun, apa yang dikatakan Li Qingshan adalah apa yang dia tuju. Dia sebenarnya merasa agak kecewa karena dia mencapai tujuannya dengan begitu mudah. Li Qingshan kembali ke pulau itu. Ye Liu Su melihat cakram cermin air di tangannya dan bertanya dengan heran, apa itu? Harta karun dari seratus aliran pemikiran. Li Qingshan menatap cakram cermin air di tangannya. Mau tak mau dia tertarik ke dalamnya, seolah-olah wanita impiannya berdiri tepat di depannya, telanjang bulat. Dia sebenarnya merasa seperti dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Awalnya, itu hanya kilasan inspirasi, namun terlihat sekarang, tidak sesederhana kelihatannya. Saat Li Qingshan menyalurkan daemon kinya ke dalamnya, inti daemon di tubuhnya tiba-tiba berubah. Itu bersinar dengan lingkaran cahaya. Li Qingshan telah menyempurnakan banyak artefak misterius dan spiritual, tetapi inti daemon penyuruh masih bereaksi begitu kuat. Ini adalah pertama kalinya. Fungsi water mirror di setidak sesederhana pemantauan. Ye Liu Su berkata, Tuan, tempat ini terlalu kosong. Saya akan membawa beberapa anggota klan, mereka pasti akan senang. Mendengar sapaan ini, Li Qingshan sedikit terkejut, tetapi dia melihat Ye Liu Su sudah kembali normal. Namun, ada sedikit kepahitan di matanya, seolah dia menyalahkannya. Dia menaruh seluruh perhatiannya pada cakram cermin air. Li Qingshan menyimpan cakram cermin air. Dia mencubit pipinya dan berkata, Saya tidak tahu kalau Liu Su begitu cemburu. Ye Liu Su memegang tangannya, tatapannya lembut dan penuh kekhawatiran. Kultivasi adalah yang utama. Saya tahu Helica Verparosa tidak akan membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Ya, cukup adil. Li Qingshan sedikit mengangguk. Dia ingin menciumnya. Dia punya banyak waktu. Jika dia dikalahkan oleh Helica Verparosa, maka tidak perlu menyebutkan apapun sama sekali. Mimpi indah Ye Liu Su akan berakhir. Itu juga akan berakhir lebih awal. Sebagai pecundang, yang bisa ia lakukan hanyalah melindungi hidupnya sendiri. Dia masih harus membuat perbedaan yang jelas dalam hal ini. Li Qingshan mencium bibir Ye Liu Su dengan lembut, mengucapkan selamat tinggal. Ye Liu Su justru berinisiatif untuk memeluk dan menciumnya dengan mesra. Seolah-olah gairah dan keberanian seorang wanita penjelajah malam di dalam hatinya telah benar-benar meletus setelah mengungkapkan perasaannya, namun sebenarnya tidak demikian. Baru saja, pada saat itu, dia tidak tahu apa yang telah disetujui Li Qingshan, tetapi dia dapat merasakan bahwa Li Qingshan sedang memikirkan wanita lain melalui nalurinya sebagai seorang wanita. Siapa wanita itu? Kamu Liu Bo? Itu tidak mungkin, karena dia bisa merasakan bahwa itu bukanlah cinta seorang tuan terhadap hewan peliharaannya, melainkan cinta seorang pria terhadap seorang wanita, dan kedalaman cinta ini benar-benar melampaui cintanya terhadapnya. Dia agak-enggan menerima ini. Meskipun dia tahu dia bukan seseorang yang bisa dianikmati sendirian, dia memutuskan untuk menempati tempat di hatinya. Dia yakin bahwa dia, Ye Liu Su, tidak lebih buruk dari wanita manapun. Li Qingshan tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak pikiran telah terlintas di benak Ye Liu Su akan hanyalah begitu seorang wanita tertarik pada cinta, pikirannya akan langsung menjadi sepuluh kali lebih tajam. Setelah ciuman penuh gairah, hasrat Li Qingshan bangkit sekali lagi. Dia menggosok dan memainkan pantatnya yang lentur dengan satu tangan sementara tangan lainnya mendarat di dadanya. Armor hitam yang kuat jelas tidak bisa menghentikannya. Dengan jentikan lembut, benda itu pecah. Ya yang gagah melonjak keluar. Meskipun mereka tidak menggerahkan seperti milik Ye Liu Bo, tubuh bagian atas telanjangnya memiliki semacam keindahan pahatan. Saat dia hendak melakukan sesuatu, Ye Liu Su mendorongnya dengan keras. Saat bibir mereka terpisah, Ye Liu Su menggigit bibirnya dengan keras, seolah dia ingin meninggalkan semacam bekas padanya. Dengan lambayan tangannya, jubah hitam itu kembali menutupi tubuhnya, menutupi kulitnya sepenuhnya. Dia membungkuk dan berkata, Tuan, bawahan ini akan pergi. Mohon berkultivasi dengan baik. Li Qingshan mengusap kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kebencian di matanya. Dia menyaksikan Ye Liu Su menghilang ke dalam air danau. Dia menggosok gigi di bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Sebaiknya dia tidak menebak apa yang ada dalam pikiran wanita. Bagaimanapun, dia tidak seperti Hua Sengshan yang menganggap kata, cinta, sebagai tingkat kegilaan tertinggi. Meskipun dia telah jatuh cinta pada Gu Yanying pada pandangan pertama, dia tidak pernah bisa melupakan atau menyesali kerinduannya terhadap Gu Yanying. Mampu berbicara tentang cinta pada pandangan pertama bertahun-tahun kemudian, dia merasa tidak menyesal. Mengenai apakah Gu Yanying setuju atau tidak, itu tidak penting lagi. Meskipun dia memiliki beberapa pemikiran tentang mengejar cinta yang tulus atau semacamnya, setelah tinggal bersama Han Kiong Zee, dia hampir menghabiskan seluruh perasaannya dalam hidup ini. Pada akhirnya, dia tidak pernah berniat mempercayakan makna hidupnya kepada satu atau beberapa wanita. Tentu saja hubungan antara pria dan wanita juga sangat penting. Itu mungkin setara dengan pengejarannya akan kekuasaan dan keinginannya untuk berperang. Namun dibandingkan dengan mimpi sembilan surga dan janji yang dia buat kepada saudara Niu, itu jauh lebih sedikit. Di mata wanita, pria selalu terlihat sedikit kejam. Itu karena dunia laki-laki selalu terlalu luas, namun tidak sebesar ambisi yang ada di hati mereka. Angin utara memanggil para pejuang untuk meninggalkan rumah yang hangat dan bergegas menuju laut yang tak berbatas. Bahkan mereka sendiri tidak dapat menghentikan mereka. Petualangan dan pengejaran tanpa akhir inilah yang menjadi makna hidup. Li Qing Shan menenangkan dirinya dan menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Dia juga tiba di Danau Moon Court, bersiap untuk mempelajari cakram cermin air dengan benar dan melihat apakah dia dapat meningkatkan kekuatannya. Di kedalaman danau, Li Qing Shan menatap piringan cermin air di tangannya. Meskipun Kidaemonik memenuhi tempat itu, dia segera merasakan sisa tanda yang ditinggalkan oleh Liu Changqing ketika dia memasukkannya. Tidak perlu banyak usaha untuk menghapusnya. Namun, dalam prosesnya, dia menemukan sesuatu. Tampaknya bahkan Liu Changqing belum sepenuhnya menyempurnakan cakram cermin air. Di sisi lain, ketika Hua Sengzhan kembali ke seratus aliran pemikiran, pedang kayu pembantaian guntur di tangannya praktis direnggut oleh Zhou Tong. Cara dia membelai pedang itu seperti membelai kekasih yang sudah lama tidak dia temui. Sementara itu, Liu Changqing tampak seperti kehilangan orang tuanya. Dia bertanya pada Hua Sengzhan, apakah kamu memberinya di suater mirror? Iya. Liu Changqing menghela nafas berat pada awalnya sebelum menjadi agak kesal. Cakram cermin air adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang penggarap kuno. Dia hanyalah dasmon, jadi jangan pernah berpikir untuk memperbaikinya dengan mudah. Semoga saja begitu. Liu Qingqing sudah mulai menyempurnakan cakram water mirror. Dia segera merasakan kekuatan mengejutkan yang tersembunyi di dalam cakram water mirror. Apakah ini harta karun misterius yang legendaris? Liu Qingqing menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Bahkan di antara para kultifator inti emas, tidak banyak harta karun misterius yang dapat digunakan. Mungkin karena transformasi penyuruh, atau mungkin karena Liu Qingqing dan cakram cermin air benar-benar cocok, tetapi selama proses penyempurnaan, dia tidak mengalami masalah apapun seperti yang diantisipasi Liu Qingqing. Dia dengan mudah menyempurnakan cakram cermin air sepenuhnya, membuka kunci bagian fungsinya yang bahkan Liu Qingqing tidak dapat melepaskannya. Jadi begitu, benar-benar harta karun yang bagus, harta karun yang bagus. Li Qingqing sangat gembira. Lalu dia memikirkannya, jika dia menggunakan cakram cermin air untuk menggunakan gambar cermin air, dia bertanya-tanya apakah akan ada efek ajaib lainnya. 60 tahun berlalu di pegunungan, dan tidak ada yang tahu tahun musim dingin. Dalam sekejap mata, musim gugur telah berlalu dan musim dingin telah tiba. Danau Munkor tertutup lapisan salju putih. Ye Liu Su telah memindahkan sebagian penjelajah malam ke Danau Munkor, memulai hidup baru. Adapun Li Qingqing, dia tidak berhenti sama sekali, memurnikan air sebanyak yang dia bisa. Dengan setiap tambahan sungai yang dimurnikannya, dia akan mendapatkan sebagian kekuatan dan sebagian keamanan. Pada hari ini, Li Qingqing bergerak melewati bawah tanah yang suram. Dia mengikuti sungai bawah tanah lainnya dan tiba di wilayah Jenderal Daemon lainnya. Ketika Jenderal Daemon merasakan Daemon Kinya, dia bersembunyi jauh, takut untuk bertatap muka dengannya. Saat ini, Li Qingqing merasakan sesuatu. Sehelai sutra seputih salju tiba-tiba keluar dari bawah tanah, menusuk lehernya. Li Qingqing sudah pindah. Apa yang tertusuk hanyalah bayangan yang ditinggalkannya. Sutranya bergetar, dan suara helika verparosa terdengar. Bulan Utara, ayo mati. Li Qingqing tersenyum. Dia baru saja akan menyetujuinya dan menerobos masuk ke kam musuh sendirian lagi. Inti Daemon Penyuruh tiba-tiba memberinya peringatan yang sangat keras. Itu sebenarnya lebih intens dari sebelumnya. Li Qingqingqing mengangkat alisnya. Itu tidak mungkin. Kekuatannya saat ini 10 kali lebih besar dibandingkan saat dia mengambil risiko terakhir kali. Dan, dia mendapatkan beberapa kartu truf. Dia masih memiliki 70 persen kekuatan keyakinan pada jimat ilahi ciptaan agung yang dapat dia gunakan. Dan, dengan kecepatan sayap anginnya, meski dia tidak bisa mengalahkannya, dia masih bisa kabur jika dia mau. Ada begitu banyak kondisi yang menguntungkan, tetapi masih ada bahaya yang sangat besar. Namun, Inti Daemon Penyuruh dengan jelas memberitahunya bahwa menghadapi Ratu Laba-Laba kali ini akan menjadi salah satu bahaya terbesar yang mengancam nyawa dalam hidupnya. Haha, ibu dari anakku, kamu terlalu lambat. Setelah aku selesai dengan apa yang aku lakukan, aku pasti akan pergi. Li Qingqing bermaksud menunggu N kecil muncul dari pengasingan setelah dia menyempurnakan sepanduk laut darah, sehingga dia akan memiliki lapisan perlindungan tambahan untuk perjalanan ini. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk menembus lapisan kelima iblis harimau, jadi tidak ada kemungkinan baginya untuk meledak di tempat. Mengambil risiko ini sama sekali tidak ada gunanya. Aku ingin kamu datang sekarang juga. Sekarang, kamu telah membuatku menunggu begitu lama, jadi kamu harus menunggu sebentar juga. Baiklah, aku akan memberimu waktu satu bulan. Suara di belakang Helica Verparosa segera menjadi tenang. Li Qingxian malah menjadi semakin berhati-hati. Alasan mengapa Helica Verparosa mundur seperti ini jelas karena dia takut membuatnya takut. Dengan kata lain, dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. 516. N kecil sudah siap. Dia menunjuk ke seratus kantong harta karunnya, dan mayat seorang penjelajah malam terbang keluar, menyatu dengan api sama di tulang putih. Itu adalah Nyonyaklan Kelelawar, Ye Lai Xiang, yang telah dibunuh oleh Li Qingxian dengan satu gerakan. Ekspresinya masih menyimpan teror sejak dia dibunuh. Dia terpanggang oleh api sama di tulang putih. Dengan sangat cepat, dia memutar dan melebur ke dalamnya. Nyala api semakin membara, hanya menyisakan satu set tulang putih, yang meleleh menjadi setetes cairan tulang yang menetes ke Blut Sea Banner. Lebih banyak mayat mengikuti dari belakang, terbang menuju api sama di tulang putih satu per satu. Begitu saja, banyak sekali mayat yang dihancurkan, dan waktu yang lama telah berlalu. Tulang tebal dan melengkung dengan sambungan berbeda menembus spanduk laut darah. Itu seperti tulang punggung, dan kemudian ada sepuluh tulang putih tipis yang seperti tulang rusuk yang menopang panji laut darah. Dan di bagian atas tulang belakang, ada tengkorak mengerikan, menggunakan mulutnya yang penuh gigi tajam untuk memegang spanduk laut darah. Sekilas tampak seperti kerangka setengah manusia. Ia merentangkan lengannya dan memisahkan tulang rusuknya, menyatu sepenuhnya dengan spanduk laut darah. Sementara itu, tulang punggungnya terus memanjang ke bawah hingga mencapai tangan Little N. Tiang benderanya sudah jadi, tapi masih ada yang kurang. Kelingking kanan Little N tiba-tiba putus. Daging, darah, dan tulangnya semuanya menyatu menjadi spanduk laut darah. Tiang bendera segera diwarnai dengan lapisan kristal, dan warna merah darah pada bendera menjadi lebih cerah. Api tulang putih samadhi yang menyala-nyala melonjak dengan liar ketengkorak di bagian atas panji laut darah. Dua nyala api tiba-tiba menyala di rongga matanya. N kecil melambaikan tangannya lagi dan mengeluarkan bayangan seperti asap. Itu adalah jiwa ratapan Blut Sado. Begitu tenggelam ke dalam lautan darah yang begelombang, ia segera mencair. Spanduk laut darah telah terbentuk. Little N menyingkirkan spanduk laut darah. Melangkah keluar dari gua, dia mengeluarkan cermin gaib dan menyembunyikan dirinya. Kemudian, dia menerobos udara ke arah Danau Moon Court. Malam tiba di Danau Moon Court. Para nelayan di tepi danau menarik jala mereka dan kembali ke perahu mereka. Kehidupan mereka. Sebaliknya, ia menemukan bahwa sejak Dewa Danau Istana Bulan turun, ombak di permukaan Danau telah berkurang secara signifikan. Ikan, udang, dan monster air yang menimbulkan kekacauan semuanya juga telah lenyap. Rasa hormat mereka terhadap Dewa Danau Istana Bulan semakin bertambah. Sudah banyak nelayan yang memuja Dewa Danau di perahunya. Sementara itu, Moon Court Water Manor di tengah Danau sepertinya telah terbangun dari tidurnya. Para penjelajah malam meninggalkan tempat tinggal mereka berdua atau bertiga. Ria dan wanita berenang bersama. Mereka berbicara waktu, dia menatap bintang-bintang di atas kepalanya dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Pulau ini sangat luas, jadi menampung puluhan ribu penjelajah malam bukanlah masalah sama sekali. Setelah Ye Lyusu menyelesaikan tujuan besar penyatuannya, dia terus bermigrasi. Bayangan kematian yang pernah menyelimuti seluruh ras penjelajah malam sudah tidak ada lagi. Ye Lyusu menegakkan hukum dan ketertiban di sini, jadi mereka tidak lagi harus bergantung pada senjata. Mereka harus waspada terhadap pembunuhan dan serangan diam-diam kapan saja. Dibandingkan tempat saya dibesarkan, tempat ini seperti mimpi. Di pavilion indah yang dibangun di sisi gunung, dua sosok berdiri di sana. Ye Lyusu menatap sekelompok anak-anak yang sedang bermain-main. Dia berkata kepada Ye Lyusu di sampingnya, kakak, keinginanmu akhirnya terkabul. Sudut bibir Ye Lyusu sedikit melengkung, tapi segera digantikan oleh kekhawatiran. Dia melihat kembali ke tengah pulau. Ada sebuah danau kecil di sana, terhubung dengan danau bawah tanah Munkor. Lingkungan sekitar danau kecil adalah tempat terlarang yang tidak dapat diinjak oleh penjelajah malam. Bahkan dia tidak akan mengganggu mereka kecuali ada sesuatu yang mendesak, karena disitulah Li Qingxian bercocok tanam. Apakah kamu mengkhawatirkan Tuhan? Jangan khawatir, Tuhan pasti tidak akan kalah. Ye Lyubo berkata dengan penuh keyakinan. Oh kamu, Ye Lyusu menghela nafas sambil tersenyum dan mengusap kepala Ye Lyubo. Hewan peliharaannya sangat bagus. Ye Lyubo menolak untuk mengalah. Bahkan kamu mengatakan itu, saudari. Aku iri padamu. Ye Lyusu menghela nafas dalam. Dia telah mempercayakan segalanya kepadanya tanpa menahan apapun, memercayainya dengan sepenuh hati dan tanpa rasa khawatir. Namun, dia memiliki lebih banyak kebutuhan, sama seperti mimpinya, yang sama sulitnya untuk dipenuhi. Pada akhirnya, hal itu tetap terjadi karena perbedaan latar belakang mereka. Ye Lyusu berasal dari latar belakang bangsawan dan kaya serta memiliki bakat yang luar biasa, itulah sebabnya dia memiliki mimpi yang tidak dimiliki oleh penjelajah malam biasa. Itulah sebabnya dia bisa bersentuhan dengan buku-buku manusia, itulah sebabnya dia mengembangkan pemikiran cinta yang mirip dengan manusia wanita. Adapun Ye Lyubo, dia berasal dari kota Black Lustre, yang setara dengan daerah kumuh di antara manusia. Pemikirannya jauh lebih sederhana dan praktis. Dia sudah puas dengan bantuan ini. Wajah Ye Lyusu tiba-tiba menegang. Dia merasakan seseorang telah menyentuh formasi tersebut. Mengangkat kepalanya, dia melihat sosok putih melewati formasi dan terbang. Ia terbang melewati pavilion dan mendarat di danau kecil di tengah pulau. Itu sangat cepat bahkan Ye Lyusu gagal memahaminya, dan tidak mengeluarkan aura sama sekali. Dia bahkan tidak tahu apakah itu manusia atau dasmon. Namun, sebagian besar penjelajah malam di pulau itu sama sekali tidak menyadari hal ini. Kendali atas inti formasi jelas ada di tangan Li Qingshan, sementara Ye Lyusu dan Ye Lyubo juga diberi sebagian kendali. Tidak mungkin orang atau dasmon lain bisa melewati formasi dengan mudah. Dengan kata lain, dialah yang membiarkan sosok putih itu masuk. Ye Lyusu melompat menuruni tangga. Sosoknya yang anggun dan lincah bagaikan ikan mas yang melompat mundur, menyatu dengan kegelapan dan menciptakan riak hitam. Ye Lyubo berseru, saudari, bukankah Tuhan berkata jangan biarkan siapapun mengganggunya? Ye Lyusu sepertinya tidak mendengarnya. Dia tidak dapat mengendalikan keinginannya untuk memahami segala sesuatu tentang dia. Kupikir kamu tidak bisa datang tepat waktu. Li Qingshan duduk di tengah danau dengan menyilangkan kaki. Cakram cermin air diletakkan di atas lututnya. Tiba-tiba, dia merasakan ketidaknormalan formasi dan berseri-seri dengan gembira. Dalam sekejap mata, N kecil tiba di hadapannya. Dia telah berubah kembali menjadi tulang putih, tapi dia sudah bisa dengan bebas beralih antara kecantikan luar biasa dan tulang putih sekarang, jadi dia tidak perlu bersusah payah memperbaiki tubuhnya lagi. N kecil tidak berkata apa-apa. Dia hanya naik dan meringkuk ke dalam pelukannya, melambaikan spanduk laut darah kecil kesekeliling seolah dia sedang pamer. Bagaimana mungkin dia tidak datang? Terakhir kali, ketika dia menghadapi kematian, dia tidak bisa berada di sisinya yang membuatnya menyesal. Bukankah alasan mengapa dia terus berkultivasi sepanjang waktu sehingga dia bisa menemaninya dan membantunya naik ke sembilan surga? Kalau tidak, apa gunanya hidup seperti ini? Saat dia melihat Little N, peringatan dari inti Dasmon penyuruh di tubuh Li King Shan segera melemah. Lebih penting lagi, hatinya tenang. Sejak awal hingga sekarang, sudah berapa banyak situasi mengancam nyawa yang mereka lalui bersama. Dengan dia di sisinya, dia yakin bahwa dia bisa melarikan diri tidak peduli bahaya apapun yang dia hadapi. Akibatnya, ketika Yeliusu tiba di tepi danau, dia melihat bulan utara yang tampan tanpa celah memegang kerangka kristal tipis di pelukannya. Matanya tenang dan tenang yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Mata merahnya dipenuhi kehangatan yang tak terlukiskan. Itu adalah tatapan yang murni, tanpa pemikiran menyimpang sedikitpun. Di bawah pantulan air yang tenang, itu membentuk pemandangan yang agak aneh, mengeluarkan aura aneh yang tak terlihat. Yeliusu mau tidak mau merasa bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang lebih berharga daripada kerangka di pelukannya. Tidak ada seorangpun yang bisa menghalangi mereka juga. Yeliusu, apa yang kamu lakukan di sana? Li Kingshan mengangkat kepalanya dan melihat semak belukar di tepi danau. Ah, tidak apa-apa. Aku mengkhawatirkanmu, Tuan, jadi aku datang untuk melihatnya. Yeliusu berjalan keluar dari kegelapan dan melihat kerangka di lengannya menoleh. Rongga matanya terbakar dengan nyala api putih pucat, hampir transparan saat dia melirik ke arahnya. Jantungnya bergetar dan dia segera menundukkan kepalanya. Dia bukanlah seorang gadis kecil yang belum pernah melihat dunia. Dia telah melihat segala macam pemandangan yang kejam dan menakutkan di dunia bawah tanah. Tapi saat dia bertemu dengan mata kerangka itu, dia merasakan teror yang tak terlukiskan menyerang hatinya. Namun di saat yang sama, ada perasaan kesucian yang misterius. Kok, Krok, Wakil Pemimpin. Katak S. Little Blue melompat keluar dari air. Wakil Pemimpin, Yeliusu tiba-tiba teringat. Bukankah ini kerangka kecil yang bersamanya saat pertama kali datang ke dunia bawah tanah. Aneh rasanya dia tidak segera memikirkannya. Sudah waktunya. Li Qingshan berkata sambil berdiri dan berjalan melintasi danau yang tenang. N kecil duduk di bahu kirinya seperti sebelumnya, dengan lengan kanan melingkari kepalanya. Ini adalah kombinasi yang agak aneh, tetapi ketika mereka berjalan, ada rasa koordinasi yang aneh, seolah-olah mereka dilahirkan seperti ini. Jaga rumah ini dan tunggu aku kembali. Li Qingshan tersenyum tipis. Setelah mengatakan ini, sayap angin di belakangnya tiba-tiba terbuka, dan dia menghilang di tempat dalam sekejap. Sesaat kemudian, hembusan angin bertiup meniup rambut panjang Ye Liu Su. Saat dia menoleh ke belakang, dia sudah pergi. Kak, apa itu tadi? Ye Liu Bo bergegas mendekat dan juga melihat N kecil di bahu Li Qingshan. Saya juga tidak tahu. Anda harus bertanya siapa orang itu. Saya hanya tahu bahwa itu sama pentingnya baginya dengan dia bagi Anda. Ye Liu Su menggelengkan kepalanya dengan ringan, ekspresinya rumit. Li Qingshan tidak terbang ke langit. Sebaliknya, seperti sambaran petir zigzag, dia berbelok beberapa kali dan berjalan mengitari gedung-gedung dan orang-orang yang menghalangi jalannya. Baru setelah itu, dia berjalan menuju sungai tersembunyi di Danau Munkor. Kontrolnya terhadap sayap angin menjadi lebih besar. Salah satu alasannya adalah karena dia secara bertahap membiasakan diri dengan kekuatan iblis harimau lapisan keempat, tetapi yang lebih penting, pemahamannya tentang transformasi penyuruh semakin dalam. Pikirannya rumit, sehingga dia bisa menggunakan semua kemampuan bawaannya dengan lebih presisi. Sayap angin yang bisa berakselerasi secara instan akan menjadi lebih praktis. Itu juga akan menjadi salah satu kartu trufnya yang menentukan untuk meraih kemenangan dalam pertempuran ini, atau mungkin kemampuan terbesarnya untuk melarikan diri. Melewati sungai bawah tanah yang dalam, dia mengikuti jalur air tempat dia datang ke kota Kopweb untuk pertama kalinya. Dia berjalan sampai ke ujung, di mana sungai berubah menjadi air terjun dan menyebar. Sekilas, Li Kingshan melihat Helica Verparosa. Dia saat ini berdiri di puncak kota Kopweb, di sebuah menara curam. Helica Verparosa tak lagi mengenakan gaun merahnya yang menyerupai gaun malam. Sebaliknya, dia mengenakan satu set pakaian hitam yang terlihat ketat. Itu membungkus seluruh tubuhnya, namun juga dengan jelas menguraikan setiap lekuk tubuh yang mempesona. Itu sempurna. Li Kingshan mengagumi sosoknya sekali lagi. Apakah ini kartu truf yang dia habiskan selama lebih dari setengah tahun untuk mempersiapkanku? Untuk menenun gaun yang seksi dan ketat? Tidak, bukan itu saja. Tidak peduli seberapa keras pakaiannya, mustahil bagi mereka untuk membuat penyuruh merasa sangat terancam. Pasti ada hal lain. 517 Bibir merah helika verparosa menjadi warna gelap yang sama dengan pakaiannya. Dia masih menunjukkan sikap yang menakjubkan dan mulia, tapi dia tidak lagi memiliki kebencian mendalam di masa lalu. Ekspresinya tenang dan dingin. Hanya ketika dia menatap matanya yang hitam pekat barulah dia bisa melihat rasa haus darah dan kekejaman. Setelah bertemu mata itu sekali, Li Kingshan tahu bahwa dia tidak bisa lagi mengandalkan dia untuk melakukan kesalahan taktis. Dia telah kembali menjadi predator alami, penenun yang tenang. Untayan sutra laba-laba saling bersilangan, melewati gua besar. Ada yang setebal tali, ada pula yang sangat tipis sehingga sulit dibedakan dengan mata telanjang. Sekilas terlihat berantakan dan tidak teratur, namun jika dilihat lebih dekat, mereka simetris dan saling melengkapi, membentuk laba-laba tiga dimensi. Itu memiliki keindahan geometris. Pada saat yang sama, helika verparosa juga melihat ke arah Li Kingshan, mengamati mangsa terbesar yang pernah diatemui. Hanya dengan berdiri di sana dengan santai, dia memberikan kesan yang tampak seperti gunung tak berujung dan lautan begelombang. Tanpa ragu, dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan dia melakukannya dengan kecepatan yang luar biasa. Bagi Daemon, waktu seharusnya berlalu dengan sangat mudah, tapi dia sepertinya memanfaatkan setiap menit dan detik untuk menjadi lebih kuat. Dibandingkan dengan kekuatannya saat ini, yang lebih mengejutkannya adalah tingkat peningkatannya. Jika dia tidak bisa menangkapnya saat dia masih muda, akan ada suatu hari ketika dia melepaskan diri dari laba-laba Kamu akhirnya datang. Li King San tersenyum. Igu dari anakku, ini penyamaran yang bagus. Aku yakin akan lebih menarik lagi kalau aku merobeknya nanti. Aku sudah menunggumu. Helika Verparosa tersenyum menawan, seperti ulat legendaris, megah namun berbisa. Apakah kamu tidak khawatir kalau kita akan mengobrak abrik tempat ini saat kita bertarung nanti? Para penjelajah malam telah menghabiskan banyak upaya untuk membuatkan ini untuk Anda. Li King San menunjuk ke kota laba-laba di belakangnya. Setelah Ye Liu Su menyatukan para penjelajah malam, arena yang dibangun khusus untuk menyenangkan Helika Verparosa ini juga menjadi kosong. Kota ini telah menjadi kota mati. Itu hanya mainan yang membosankan. Apakah kamu masih ingin mengoceh terus? Bulan Utara Helika Verparosa belum pernah mencoba memahami seni dan patung para penjelajah malam. Baginya, tidak ada perbedaan mendasar antara kota yang indah dan megah seperti ini dan sebuah gua kosong. Itu lebih seperti menonton dari atas. Para penjelajah malam saling membunuh, dan selama dia mau, dia bisa meminta penjelajah malam untuk membangun yang lain. Aku di sini, aku ingin melakukannya lagi. Li Qingshan mencibir dengan kejam, tapi dia tiba-tiba berhenti di tengah leluconnya. Dia ingat bagaimana Xiao An bersembunyi di kegelapan. Mungkin tidak ada yang akan memperlakukan Xiao An, yang telah berubah menjadi kerangka, sebagai gadis biasa, namun dia memikirkan bagaimana dia tidak bisa mengutuk di depannya. Namun, Li Qingshan tidak akan sebodoh itu dengan melemparkan dirinya ke dalam jebakan. Helika Verparosa telah memilih tempat ini untuk melawannya, dan itulah yang dia inginkan, karena di bawah kakinya ada ujung sungai bawah tanah. Karena letaknya terlalu dekat dengan Speeder City, dia tidak ingin memprovokasi Helika Verparosa, itulah sebabnya dia tidak pernah menyempurnakannya. Namun, dia datang kali ini untuk bertarung dengannya, jadi dia jelas tidak punya keraguan tentang hal ini. Air terjun tiba-tiba berhenti. Air yang begelombang terus menerus melonjak dan menderu di belakang Li Qingshan. Ketinggian air naik dengan cepat hingga memenuhi seluruh gua. Tekanan dari air yang sangat lembut benar-benar melebihi imajinasi orang biasa. Lingkungan sekitar gua retak, tetapi tidak ada setetes air pun yang bisa melewati bahu Li Qingshan. Li Qingshan menyilangkan tangannya, sosoknya yang tinggi dan tegap seperti bendungan yang menghalangi sungai. Daemon ki yang melonjak meresap ke sungai di belakangnya, menjinakkan sungai seperti binatang jinak. Ekspresi bermartabat muncul di wajah Helika Verparosa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Li Qingshan terus mengumpulkan kekuatannya. Menara di bawah kakinya tiba-tiba runtuh. Dia telah melintasi ribuan kaki dan tiba di depan Li Qingshan. Dengan jabat tangan kanannya, cambuk hitam terbentang. Di bawah infus kekuatan dan Daemon ki-nya, tiba-tiba ia hidup kembali. Seperti naga hitam yang menari, ia melesat menuju Li Qingshan. Dia sebenarnya menggunakan senjata. Li Qingshan mengerutkan kening. Dia tidak berani gegabuh. Aspek terkuat dari Daemon adalah dirinya sendiri. Dengan kekuatan Helika Verparosa, kekuatan cakar atau gigitan biasa jauh lebih besar daripada kekuatan artefak biasa. Namun, dia sebenarnya sudah menyerah pada cakar, gigi, dan kakinya yang alami. Itu sendiri menunjukkan adanya masalah tertentu. Sepertinya cambuk itu juga ditenun dari sutra laba-laba, dan itu sangat normal. Meskipun Daemon dapat menggunakan Daemon ki untuk menyempurnakan artefak spiritual dan misterius manusia, seringkali hal itu tidak cocok untuk Daemon dalam pertempuran. Itu malah akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengeluarkan kekuatan mereka. Setan jahat dengan kecerdasan lebih tinggi biasanya menggunakan bahan mereka sendiri untuk membuat senjata yang cocok. Namun entah kenapa, cambuk ini memiliki warna yang sama dengan pakaian yang dikenakannya, hitam pekat. Logikanya, produk yang ditenun dari sutra laba-laba harus berwarna putih salju dan transparan. Pikiran-pikiran ini terlintas di kepalanya. Li Qingshan menarik biden perebutan naganya dan memuntahkan dua aliran air. Mereka melingkari cambuk dan melilitkannya. Dia tidak berharap bisa mengalahkan musuh dan meraih kemenangan. Dia hanya berharap untuk mengulur waktu. Di bawah peringatan penyuruh, Li Qingshan tidak berani gegabuh sama sekali dalam pertempuran ini. Little N adalah pendukungnya yang kuat, tetapi dia lebih merupakan alat pengaman. Kecuali jika ini benar-benar masalah hidup dan mati, Li Qingshan tidak akan membiarkan N kecil mengambil tindakan. Akibatnya, dia mengambil keputusan begitu tiba di Speeder City. Dia akan mengambil sikap bertahan terlebih dahulu. Selama dia bisa memurnikan sungai di belakangnya, dia akan bisa langsung menghubungkan sistem airnya dari Danau Moon Court ke sini. Selama dia berhasil, dia tidak akan terkalahkan. Segera setelah dua aliran air melilit cambuk hitam itu, warnanya menjadi hitam pekat. Kis spiritual menyebar dan surut. Li Qingshan merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Dia secara naluriah melepaskan cangkang mendalam milik penyuruh dan membentuk layar cahaya setengah lingkaran di hadapannya. Ledakan, itu seperti sambaran petir. Pada dasarnya saat cangkang mendalam penyuruh telah terbentuk, cambuk helikaforparosa menghantamnya dengan kejam. Retakan panjang segera muncul di layar cahaya di hadapan Li Qingshan. Awalnya, dia tidak mengambil hati. Meskipun pemahamannya tentang transformasi penyuruh semakin dalam, dan cangkang mendalam penyuruh menjadi lebih tangguh, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan mudah. Selama dia bisa membuatnya sibuk, dia akan bisa memperbaiki sungai. Dengan persediaan kis spiritual yang tak ada habisnya, dia bahkan bisa bertarung melawan helikaforparosa. Namun, retakan itu jelas berwarna hitam, dan tampak hidup. Itu terus-menerus menyebar dan meresap ke dalam cangkang mendalam penyuruh seolah-olah ia hidup. Dalam sekejap mata, retakan muncul, dan meluas dengan cepat. Ada racun di cambuknya. Racun macam apa ini? Ia bahkan dapat merusak cangkang mendalam milik penyuruh. Wajah Li King San berubah. Sebagai kemampuan pertahanan terkuatnya, cangkang mendalam penyuruh memiliki karakteristik khusus untuk mengisolasi segalanya. Itu telah ditembus oleh kekuatan besar di masa lalu, tapi tidak pernah terkorosi oleh apapun. Dia secara pribadi pernah mengalami racun helikaforparosa di masa lalu, tapi jelas tidak sekuat ini. Kalau tidak, selama itu menyerempet kulitnya, separuh tubuhnya akan terkorosi. Lihatlah, bulan utara, inilah kekuatanku yang sebenarnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Helikaforparosa menjerit di belakangnya. Senyuman di wajahnya berubah. Itulah nikmatnya balas dendam. Dia tidak melakukan sesuatu yang istimewa, tapi cambuk itu berputar dan menusuk ke celah di cangkang mendalam milik penyuruh. Ini bukan lagi cambuk biasa, tapi perpanjangan dari anggota tubuhnya. Li King San tidak cukup berani membiarkan cambuk itu menyentuhnya. Dia melonjak dengan daemon ki, dan garpu rumput perebutan naga dalam bentuk ular berkepala dua segera hidup kembali. Kedua kepala ular itu membuka mulutnya dan menggigit cambuknya dengan kejam. Pada saat yang sama, dia menggunakan daemon ki-nya untuk memperbaiki cangkang mendalam penyuruh dalam upaya mengunci cambuk. Lagipula, artefak misterius itu telah ditempa oleh para penggarap berulang kali. Itu ditempa dari bahan yang sangat keras, jadi tidak mungkin menghentikan cambuknya untuk sementara waktu di bawah suntikan daemon ki miliknya. Namun, racun hitam itu menyebar tanpa ampun ke garpu rumput perebutan naga. Ular berkepala dua yang tadinya menakjubkan segera kelelahan, kehilangan kekuatan perebutan naga. Sementara itu, daemon ki-li kingshan hanya berhasil menghentikan sedikit penyebaran racun. Dalam satu bentrokan, garpu rumput perebutan naga hancur. Seperti naga berbisa yang melepaskan diri, cambuk itu menari-nari dengan cara yang mempesona. Bayangan hitam menyelimuti sekeliling li kingshan, dipenuhi aura kematian. Selama racun itu bersentuhan sedikitpun, dia harus membayar harga yang sangat mengerikan. Li kingshan malah menjadi tenang. Dia membuka mulutnya dan meludahkan nafas setan harimau yang terjerat dengan cambuk. Namun, begitu bertabrakan dengan cambuk, bahkan angin pun berubah menjadi hitam. Secara logika, racun hanya dapat merusak benda fisik, tetapi racun pemakan tulang helikavarparosa bahkan dapat merusaki daemon dan ki-spiritual. Untungnya, nafas li kingshan tidak ada habisnya, yang akhirnya sedikit menghentikan serangan cambuk itu. Adapun helikavarparosa, dia belum benar-benar menggunakannya. Nafas iblis harimau paling banyak bisa memblokir cambuk, tapi delapan kaki di belakangnya pasti dilapisi racun yang sama. Bagaimana dia bisa memblokirnya? Pertarungan baru saja dimulai, tetapi li kingshan mengerti mengapa inti dasmon penyuruh mengeluarkan peringatan yang begitu besar. Dia benar-benar terancam mati dalam pertempuran ini. Sebagai komandan daemon, helikavarparosa juga memiliki tiga kemampuan bawaan. Li kingshan pernah melihat dua di antaranya di masa lalu. Salah satunya adalah matanya yang bisa melihat menembus semua penghalang, membuatnya nyaman untuk memburu mangsa. Yang lainnya berubah warna menjadi perak sepenuhnya, memberinya pertahanan yang kuat. Namun, ada satu lagi yang belum pernah dilihat li kingshan sebelumnya. Itu juga satu-satunya kemampuan ofensifnya, yaitu, racun pemakan tulang. Ya, pada pertemuan terakhir, dia telah menyuntikkan racun ganas ke tubuh li kingshan berkali-kali, tetapi efeknya tidak ideal. Namun, itu hanyalah nalurinya sebagai laba-laba berbisa. Itu sama sekali tidak bisa dianggap sebagai kemampuan bawaan. Itu karena kemampuan bawaan bukanlah tipe yang bisa digunakan dengan segera. Sebaliknya, dibutuhkan daemon ki dalam jumlah besar dan upaya untuk memurnikan racunnya sendiri. Siapa yang tahu sudah berapa tahun sejak dia bertemu lawan yang bisa dia lawan, jadi mengapa dia secara khusus menggunakan kemampuan bawaan ini dan memurnikan racun pemakan tulang yang menakutkan itu secara normal. Tanpa satu-satunya kemampuan menyerang, dia seperti harimau tanpa cakar dan gigi. Meskipun dia masih memiliki kekuatan fisiknya, dia bahkan tidak bisa melepaskan setengah dari kekuatan penghancurnya. Dia menderita kekalahan yang sangat memalukan di tangan Li Kingshan. Sekarang, saatnya dia membalas dendam. Terima kasih kembali, dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. 518. Heli cover parosa tiba di depan gua dan meraih tepi celah cangkang mendalam penyuruh. Dia merobeknya, dan dengan suara seperti hancur, cangkang mendalam penyuruh hancur berkeping-keping. Dia tiba sebelum Li Kingshan. Dia menarik kembali tangan kanannya dan mengangkatnya, menggoyangkan cambuknya hingga lurus sempurna, menyebarkan nafas di sekitarnya dan mengubahnya menjadi tombak hitam. Dia berbalik sedikit dan memegang tombak di depannya. Kaki kanannya yang ramping sedikit ditekuk saat dia melirik ke arah Li Kingshan. Li Kingshan akhirnya menyadari bahwa nafas saja tidak cukup untuk menjebak cambuk di tangan Heli cover parosa. Cambuk itu melawan kelembutan dan ketangguhan. Saat lunak, ia fleksibel, tetapi jika keras, ia tidak bisa dihancurkan. Di tangannya, pada dasarnya benda itu tampak menyatu dengan cambuk. Dengan latar belakang kota jaring laba-laba yang megah, sosoknya yang ramping dan hitam pekat tampak mulia seperti ratu malam, memancarkan ketegasan yang belum pernah dilihat Li Kingshan sebelumnya. Perasaan bahaya yang besar muncul di hati Li Kingshan, tetapi pada saat yang sama, kegembiraannya melonjak. Ia menari dengan liar seperti angin, berkobar seperti api. Itu lebih kental dari cinta, lebih kuat dari nafsu. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman kejam tanpa sadar. Sambil tertawa liar, dia membuka mulut dan meludah. Nafas yang semula hanya setebal lengan tiba-tiba membesar, bersiul. Kemudian dia meraih ke depan, seolah-olah dia telah meraih sesuatu, dan dia menariknya dengan kasar. Bebatuan di sekitarnya tiba-tiba mulai menggeliat seperti makhluk hidup, menekan punggung Helica Verparosa dengan keras. Nafasnya menderu-deru dan melingkar di punggung Helica Verparosa. Angin kencang meniup rambut hitam panjangnya ke belakang, dan pakaian hitam ketatnya menjadi kusut, tapi tidak robek. Batuan dan tanah hampir mengubur punggung Helica Verparosa. Hanya satu matanya yang tersisa, menatap lurus ke arah Li Kingshan. Sosoknya tiba-tiba kabur. Posturnya yang membeku jelas tetap di tempatnya, tapi dia telah mengambil langkah besar ke depan, dan dia tiba-tiba mendorong ke depan dengan tangan kanannya. Batuan dan tanah di sekitarnya menjadi debu dalam sekejap. Tombak itu seperti sambaran petir. Itu menembus kepala Li Kingshan dengan kekuatan untuk menembus segalanya. Maju dengan berani, tak tertandingi. Jika itu adalah Li Kingshan di masa lalu, langkah ini sudah cukup untuk membunuhnya saat itu juga. Tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Namun, segalanya berbeda sekarang. Li Kingshan bersiap untuk semua yang telah dia lakukan. Itu hanya untuk mengulur waktu, geramnya. Dia menyatukan tangannya, cangkang mendalam roh penyu. Gelombang aura iblis mengembun di sekelilingnya. Sosok penyu roh muncul. Sosok itu jelas palsu, tapi cangkang mendalam penyu roh di punggung penyu roh itu nyata. Itu bukan lagi layar cahaya berbentuk segi enam, melainkan berbentuk cangkang kura-kura, kuno, sederhana, dan kokoh. Dia berbaring di sana dengan tenang, meskipun gunung tai menekannya dan laut mengalir. Mereka tidak mampu menggoyahkannya sedikitpun. Saat tombak hitam itu bertabrakan dengan cangkang mendalam milik penyu roh, terjadilah kegelapan abadi. Tiba-tiba, cahaya yang sangat terang muncul dari kegelapan bawah tanah. Dalam bentrokan instan itu, mata Li Kingshan tiba-tiba menjadi setenang air. Dia membungkuk dan bangkit dengan terampil, menghindari ujung tombak dan membuatnya meluncur melewati cangkang kura-kura setengah lingkaran, hilang. Benar saja, cangkang kura-kura itu diwarnai dengan lapisan hitam. Tidak mungkin baginya untuk terus bertahan seperti ini. Namun, Li Kingshan tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi. Pada saat itu, sosok penyuruh menghilang, dan sosok iblis harimau muncul. Karakter, raja, hitam dikeningnya terlihat jelas. Postur berjongkok Li Kingshan kebetulan merupakan persiapan iblis harimau untuk membunuh mangsanya. Pada saat itu, dia tidak menunjukkan sedikitpun kekejaman. Sebaliknya, mata merahnya memancarkan ketenangan yang berbeda. Dia menatap helikaforparosa dihadapannya. Tubuhnya yang tinggi melengkung seperti busur besar yang ditarik. Setiap tendon dan otot di tubuhnya merupakan tali busur yang kencang. Sepasang tulang belika tiba-tiba muncul di punggungnya, dan sayap angin terbentang. Mengaum, raungan harimau yang mengguncang bumi terdengar. Helikaforparosa merasakan aura kebencian yang melonjak ke arahnya. Saat itu juga, semua emosi lenyap dari mata merah Li Kingshan. Yang tersisa hanyalah lampu merah yang haus darah dan haus pertempuran. Saat itu juga, dia menerjang ke arah Helikaforparosa dengan dua garis panjang cahaya merah. Di bawah pengejaran Helikaforparosa yang tiada henti, Li Kingshan tidak mundur. Sebaliknya, dia malah maju. Hanya yang berani yang akan muncul sebagai pemenang. Cambuk itu tiba-tiba melunak, melingkar kembali ke leher Li Kingshan dalam upaya menghentikan sepak terjangnya. Namun, langkahnya terlalu lambat. Di bawah percepatan sayap angin seketika, bahkan Helikaforparosa tampak tidak mampu bereaksi. Namun, dia tetap tenang seperti sebelumnya. Lingkaran cahaya berkedip di matanya saat dia menggunakan kemampuan bawaannya. Dalam penglihatannya, kecepatan mengejutkan Li Kingshan segera melambat. Dia bisa dengan jelas melihat setiap helai rambut merahnya, setiap perubahan dalam ekspresinya, dan cipratan air yang dia keluarkan saat dia melompat melayang di udara. Posturnya yang menerjang sangat santai, namun dipenuhi dengan rasa keindahan yang kuat. Delapan paku panjang terbentang dari punggungnya. Paku-paku itu sama gelapnya dengan cambuk, bersinar tanpa cahaya sama sekali. Mereka menusuk mata, tenggorokan, jantung, dan titik penting lainnya Li Kingshan. Namun, masih ada secercah kejelasan di kedalaman mata Li Kingshan yang tajam. Sambil berpikir, Changkang mendalam dari delapan penyuruh terbang keluar, melayang di sekelilingnya dan sedikit menghalangi paku. Li Kingshan menggunakan kesempatan ini untuk mengepalkan cakarnya dan melemparkannya dengan keras ke punggung Helica Verparosa. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik. Helica Verparosa mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya dengan kuat, tetapi di bawah percepatan sayap angin, Li Kingshan mendorong kekuatannya hingga batasnya. Helica Verparosa juga tidak mampu memblokir kekuatan serangan itu. Dia terjatuh ke belakang. Saat dia mengungkapkan sebuah celah, Li Kingshan melayangkan pukulan ke dadanya dengan tangan kirinya. Getaran iblis kerbau. Ledakan. Helica Verparosa terbang mundur, jatuh ke air terjun. Pakaiannya yang hitam dan ketat terbuka, memperlihatkan belahan dada yang dalam, tapi warnanya abu-abu keperakan. Dia melepaskan kemampuan bawaan pertahanannya sekali lagi. Namun, celah kecil masih tertinggal. Itu adalah hasil dari Li Kingshan yang memadatkan semua kekuatan getaran menjadi satu titik. Saat dia masih di udara, Daemon Ki melonjak dan menyembuhkan lukanya. Kulitnya juga kembali putih, benang-benang dijalin bersama di sekitar lubang pada pakaian ketat, dan secara otomatis memperbaikinya. Dia menjadi lebih cepat, dan kekuatan penghancurnya menjadi lebih besar. Jika bukan karena pakaian perangnya, lukanya akan jauh lebih parah. Helika verparosa mengangkat kepalanya dan memandang Li Kingshan di samping gua. Tidak ada kemarahan karena terluka atau ditolak di matanya. Sebaliknya, dia sangat tenang saat memperkirakan kekuatan Li Kingshan saat ini. Dilihat dari pukulannya, serangan kekuatan penuh Li Kingshan hanya dapat menyebabkan kerusakan minimal padanya. Dia tidak perlu terlalu khawatir. Namun, kali ini, dia tidak akan gegabuh karena apapun. Dia masih menggenggam cambuk hitam itu erat-erat di tangan kanannya dan mengangkatnya dengan lembut. Pada saat Li Kingshan benar-benar melepaskan kekuatan sepak terjangnya, ketika dia mengira dia telah memukul mundur musuh, dia tidak rileks sama sekali. Namun, tubuhnya tidak dapat dihindari untuk memperlihatkan sedikit celah. Matanya memungkinkan dia untuk menangkap semua celah. Li Kingshan hanya merasakan pergelangan kakinya menegang. Cambuk itu melilitnya, menyeretnya menuruni tebing dan menuruni air terjun. Li Kingshan mundur selangkah, dan batu itu runtuh dan retak. Kekuatan bumi telah memberinya kekuatan yang luar biasa, segera membekukannya di tempatnya. kakinya. Pada saat yang sama, perasaan itu menyebar ke seluruh tangannya dan ke banyak bagian tubuhnya yang lain. Saya jelas tidak terluka. Racun ini sangat kejam. Dia sengaja membiarkan dirinya dipukul dengan pukulan itu, supaya cambuk itu punya kesempatan untuk menjebaku. Meskipun delapan kakinya telah menembus cangkang mendalam penyuruh, sepak terjang Li Kingshan begitu cepat dan keras sehingga pada akhirnya hanya melewati Li Kingshan. Ia bahkan tidak menembus iblis sapi yang menempa kulitnya, jadi dia tidak terluka sama sekali. Tapi sekarang, delapan tebasan itu dengan cepat melebar dan semakin dalam, diam-diam melahap daging dan darah Li Kingshan. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi delapan luka yang mengerikan. Lapisan kulit dan daging telah tercukur dari kepalan tangannya di mana pakaian ketat Helica Verparosa bersentuhan dengannya dalam sekejap mata, memperlihatkan tulang logamnya. Racunnya justru meresap ke dalam tulang dengan liar. Spirit Turtle menekan lautan, menekan racunnya. Daemon Ki di tubuh Li Kingshan melonjak hebat, menekan penyebaran racun di depannya. Dia ingin membersihkannya, tapi racunnya seperti belatum di tulangnya. Cambuk beracun yang melingkari pergelangan kakinya terus-menerus mengeluarkan racun. Berbeda dengan perasaan diracuni terakhir kali, kali ini dia tidak merasakan sakit apapun. Pergelangan kakinya hanya menyusut tanpa suara, dan terus menyusut. Perubahan ini sama dengan yang terjadi pada Helica Verparosa saat ini. Tidak ada lagi makian gila atau makian tajam. Sebaliknya, hal itu secara diam-diam menghilangkan kekuatan hidupnya. Li Kingshan mengayunkan tangannya seperti pisau, mengayunkannya dengan kejam ke arah cambuk. Namun, untayan daemonki yang kuat memukul mundur tangannya. Ketangguhan cambuk itu sendiri jauh melebihi imajinasinya. Ini adalah hasil kerja keras Helica Verparosa sepanjang tahun. Setiap helai sutra laba-laba yang dia keluarkan bahkan lebih keras dari baja. Namun cambuk ini terbuat dari seratus ribu helai sutra laba-laba. Mereka dijalin bersama dengan cara yang sangat tepat, dan setelah beberapa penyempurnaan, mereka menjadi satu kesatuan. Di bawah kendali kehendak Helica Verparosa, cambuk itu merayap seperti ular. Itu melilit paha Li Qingshan, melilit pinggang Li Qingshan, melilitnya, melilitnya, melilitnya. Li Qingshan bahkan tidak merasa seperti sedang diikat, karena kemanapun cambuk itu lewat, tubuhnya akan mati rasa. Tidak ada rasa sakit, hanya ketiadaan. Helica Verparosa tidak menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Sebaliknya, dia menjaga jarak dari Li Qingshan dan menonton dengan tenang, memanfaatkan setiap momen yang dia miliki untuk memulihkan ki dan kekuatan daemonnya. Laba-laba tidak akan langsung menyerang setelah mangsanya jatuh ke jaringnya. Sebaliknya, mereka akan menunggu sampai mereka kehabisan kekuatan dan tidak menimbulkan ancaman sama sekali sebelum perlahan-lahan memakannya. Ternyata aku masih meremehkannya. Awalnya, Li Qingshan pernah mendengar bahwa dia relatif kuat di antara komandan daemon, jadi dia tidak menganggap dua kata, komandan daemon, sebagai sesuatu yang istimewa. Melihatnya sekarang, dia terlalu sombong. Dia secara pribadi telah menunjukkan kepadanya teror komandan daemon yang berkarapas. Kemampuan bawaannya mungkin tidak seindah atau rumit, tapi setelah kombinasi yang paling sederhana, dia telah sepenuhnya berubah menjadi mesin pembunuh. Inti daemon penyuruh mengeluarkan peringatan tajam. Kematian mendekatinya selangkah demi selangkah. Berpikir dia bisa melarikan diri kapan saja dengan sayap angin hanyalah fantasi yang menggelikan. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan kematian. Menarik. 519. Tubuh Li Qingshan tiba-tiba membesar, berubah menjadi iblis berkepala tembaga, dahi besi, tanduk sapi, kuku besi, cakar harimau, dan ekor harimau. Dia melolong ganas, yang bergema di dalam gua. Stalaktit dan stalagmit jatuh dari langit dan masuk ke sungai lahar, memercikan lahar merah menyala. Li Qingshan menutup sungai, dan magma merah telah sepenuhnya menempati jaringan yang saling terkait ini. Helica Verpa Rosa tersenyum. Semakin banyak mangsanya berjuang, semakin cepat ia mati. Cambuk beracunnya bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan dengan kekerasan. Tapi memikirkan penampilan luar biasa Li Qingshan yang biasa, dia memegang cambuk beracun itu erat-erat dan menyuntikkan aura iblis ke dalamnya, menekan perjuangan Li Qingshan. Dalam sekejap mata, tubuh Li Qingshan telah tumbuh setinggi 3 meter. Bukan saja dia tidak mematahkan cambuk beracun itu, tetapi cambuk itu juga melilit tubuhnya dengan erat. Tulang-tulangnya terlihat akibat korosi racun, dan dia tampak seperti binatang buas yang terperangkap. Dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia, tapi monster ganas saat ini, senyuman jahat di wajahnya tidak hilang. Rasa sakit akibat korosi racun hanya meningkatkan semangat juangnya. Dengan sepasang tangan besar yang hampir hanya tersisa tulangnya, dia meraih cambuk beracun itu dengan erat dan menariknya seperti tarik tambang. Kemarilah! Helika Verparosa langsung bereaksi. Dia menginjak sutra laba-laba setebal pergelangan tangan yang menembus gua. Sutra laba-laba ditarik dan dibengkokkan seperti tali busur, bergulat dengan Li Qingshan. Dia tidak akan menyerang dengan gegabuh. Dia harus menunggu sampai racun itu menghancurkan seluruh vitalitasnya sebelum dia melancarkan serangan fatal. Li Qingshan tersenyum dan tiba-tiba melepaskan tangannya. Helika Verparosa merasakan tangannya mengendur, dan dia terpental kembali oleh sutra laba-laba yang panjang. Dia berpikir dalam hati, oh tidak. Memanfaatkan momen ketika tubuhnya kehilangan keseimbangan, tubuh Li Qingshan tiba-tiba menyusut dan kembali ke ukuran manusia. Dia melebarkan sayap anginnya dan terbang dengan suara mendesing. Cambuk beracun itu seperti ular berbisa. Kerekan di bawahku. Helika Verparosa tidak terlalu kecewa dengan lolosnya Li Qingshan, karena sudah terlanjur mengalami cedera serius. Jika dia tidak menggunakan aura iblisnya untuk menekan racun itu, dia akan mati. Tapi di depannya, bagaimana dia bisa mempunyai kesempatan untuk melakukannya? Untungnya, saya bukannya tidak siap. Li Qingshan juga memahami hal ini. Dia menghela napas ringan. Di bawah tatapan tidak percaya Helika Verparosa, luka mengerikan di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, di tubuhnya tidak berkurang sama sekali. Ini tidak mungkin. Helika Verparosa berteriak tanpa sadar. Jangankan General Diamond, bahkan Komandan Diamond pun tidak akan bisa pulih dari racunnya dengan mudah. Tidak ada yang mustahil. Kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Tidak peduli seberapa tajam cakar dan gigimu, tidak peduli seberapa ganas racun yang kamu saring, kamu tidak dapat membunuhku, dan aku akan menjadi semakin kuat. Suatu hari nanti, aku akan menaklukkanmu. Hahaha. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Racun di tubuhnya menghilang, namun masih ada beberapa luka yang tersisa. Tanpa serangan racun, dia pulih secara alami dalam sekejap mata. Namun di dalam hatinya, dia berkata, saya tidak menyangka akan dipaksa menggunakan kartu truf pertama saya secepat ini. Jika saya tidak melakukan gerakan ini, saya harus mundur sekarang. Avatar cermin juga hampir tidak dapat melakukannya. Tunggu. Di dasar danau kecil di pulau di tengah danau, Avatar cermin Li Qingshan juga duduk bersilah, dengan cakram bulan air yang berkilauan di lututnya, mencerminkan penampilannya. Tiba-tiba, pemandangan mengerikan muncul di tubuhnya. Itu disertai dengan racun gelap, seolah-olah ada binatang tak kasat mata, menggigit dengan ganas. Pada saat gigitannya berhenti, Avatar cermin itu hampir hancur. Di bawah korosi racun, sepertinya racun itu akan segera runtuh. Li Qingshan sepertinya sudah bersiap sejak lama. Kantong seratus harta karun yang di bawah klon cerminnya berisi banyak obat penyembuh, pil detoksifikasi, dan sebagainya. Dia mengambil semuanya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan baru pada saat itulah dia berhasil menahan racunnya. Dengan sepotong keilahian dari penyuruh, Li Qingshan telah mengeluarkan kemampuan yang bahkan Liu Changqing gagal temukan di cakram bulan air. Selain deteksi, kemampuan lain dari cakram water mirror adalah refleksi. Itu bisa meninggalkan bayangan penggunanya di piringan cermin air, dan begitu penggunanya terluka, itu bisa tercermin pada pantulan di dalam air. Meskipun kerusakan yang ditimbulkannya sangat terbatas, namun hal ini dapat menyelamatkan nyawa pada saat-saat penting tertentu. Bagaimanapun, itu hanya bisa digambarkan sebagai artefak misterius yang disempurnakan oleh para penggarap kuno. Kemampuannya sangat kuat, dan juga aneh. Awalnya, Helica Verparosa hanya perlu menyerang dua kali dengan cambuk beracunnya, dan itu mungkin akan mencapai batas kemampuan pantulan. Namun, Li Qingshan juga memiliki kemampuan, gambar cermin air, yang pada dasarnya merupakan kecocokan yang dibuat di surga dengan cakram cermin air. Ketika Li Qingshan menggunakan cakram cermin air untuk memanggil avatar cerminnya, avatar cermin itu akan menjadi refleksi dan avatar cermin yang memiliki sebagian daemon ki asli Li Qingshan lebih dari seratus kali lebih tangguh daripada pantulan di dalam cakram cermin air. Akibatnya, Li Qingshan memindahkan semua luka beracunnya ke klon cerminnya sekaligus, itulah sebabnya adegan pemulihan diri yang aneh ini terjadi. Dia baru saja mendapatkan kehidupan tambahan. Tentu saja, dia tidak keberatan menggunakan ini untuk menghancurkan kepercayaan diri Helica Verparosa, tapi dia tidak menyangka serangan Helica Verparosa begitu kuat. Awalnya, rencana Li Qingshan bahkan lebih baik. Dia akan memproyeksikan semua kerusakan yang diberikan Helica Verparosa ke avatar cermin, dan kemudian dia akan menggunakan daemon ki untuk memperbaiki avatar cermin, dan kemudian dia akan menggunakan segel dewa air untuk mengisi kembali daemon ki, membentuk siklus yang sempurna. Dia akan menjadi seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh, dan dia pasti akan mampu melawan Helica Verparosa sampai putus asa, berlutut di tanah dan memohon untuk ditaklukkan. Dan sekarang, meskipun obat mujarab telah berperan, ia tidak dapat pulih sepenuhnya. Paling-paling, itu hanya dapat mendukung lebih lama dan membantu Li Qingshan berbagi kerusakan beberapa kali lagi. Tetapi pada saat ini, Helica Verparosa tidak mengetahui bahwa pada saat ini, dia sekali lagi merasakan perasaan bertarung dengan Li Qingshan terakhir kali di dalam hatinya. Tampaknya tidak peduli berapa kali dia mengalahkannya, dia bisa berdiri lagi dan terus menunda konsumsinya sampai dia kelelahan. Dia menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pikiran ini dari benaknya dan menatap Li Qingshan dengan dingin. Pertempuran ini, aku tidak akan pernah kalah. Cambuk beracun itu menarik seperti naga beracun, mengaum. Meskipun Li Qingshan menarik kembali permainan dan memukul kepercayaan diri Helica Verparosa, dia tetap seperti tikus yang menarik kura-kura. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia terkena dia, dia akan diracuni. Jika dia terkena dia, dia juga akan diracuni. Jika dia diracuni beberapa kali lagi, avatar cermin itu pasti akan runtuh. Racun, hal biasa, menjadi kartu truf di tangannya yang bisa menyerang sekaligus bertahan. Dan begitu dia terjerat oleh cambuk beracun, tidak akan mudah untuk melarikan diri. Oleh karena itu, pilihan Li Qingshan adalah mundur. Dia mundur tanpa ragu sedikitpun, langsung mundur ke dalam gelombang air di belakangnya. Ketika kemarahan iblis harimau dan kekeras kepalaan iblis lembu tidak ada gunanya, yang dia butuhkan adalah kesabaran roh penyuh. Li Qingshan duduk dengan menyelangkan kaki di air seperti biksu tua. Sosok penyuruh muncul lagi di tubuhnya. Cambuk beracun itu seperti naga beracun yang memasuki lubang. Ia mencambuk, menusuk, dan menjerat. Serangan yang meningkat selalu berubah dan menyebar kemana-mana. Seperti badai hitam, ia mengoyak dan memaksa air kembali, mendarat tepat di cangkang mendalam milik penyuruh. Gemuruh, seluruh dunia tampak berguncang. Namun, mata Li Qingshan sangat tenang saat dia berpikir dalam hati. 17. Racun hitam itu terus-menerus menggerogoti dan menyebar, tetapi setiap kali racun itu hendak memakannya, Li Qingshan akan memadatkan lapisan lain dari cangkang mendalam penyuruh. Tanpa ragu, ini sangat membebani Diamond Key-nya. Sejak awal pertempuran, dia telah menghabiskan 30 hingga 40 persen Diamond Key miliknya. Namun, dengan pengalaman bentrok dengan Li Qingshan terakhir kali, Helica Verparosa sangat menekankan pada mempertahankan kekuatan dan Diamond Key-nya. Setelah beberapa penyesuaian, dia bahkan belum menghabiskan 10 persen. Selama dia punya waktu, dia akan segera bisa kembali kenyang. 13. Li Qingshan terus menghitung dalam hati. Cangkang mendalam spirit turtle terkelupas lapis demi lapis, segera mendekati tubuhnya. Setelah itu, Helica Verparosa menjabat tangannya, dan cambuk beracun melilit tubuh Li Qingshan, lapisan tipis terakhir dari cangkang mendalam penyuruh. Setelah terkoyak, dia akan bisa menjeratnya lagi. Kali ini, dia tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Li Qingshan baru saja menghitung sampai 7, cangkang mendalam penyuruh hancur dengan keras, dan cambuk beracun melilitnya. Helica Verparosa mundur selangkah dan tiba di hadapannya, meraih bagian atas kepalanya dengan kejam menggunakan jari-jarinya. Sialan, ini benar-benar berbeda dari apa yang tertulis di naskah. Li Qingshan mengerutu dalam hati. Dia mengangkat tangan kirinya dan memblokir serangan Helica Verparosa dari belakang, sementara tangan kanannya meraih tangan yang menusuk dadanya. Tangannya tiba-tiba menegang, dan cambuk beracun kembali melingkari dirinya. Kali ini, ular itu tidak lagi melingkari dirinya seperti ular. Sebaliknya, ia membentuk simpul, ingin mengikat Li Qingshan dan membatasi kekuatannya. Setelah itu, Helica Verparosa membuka mulutnya dan meludahkan sehelai sutra laba-laba yang melesat ke arah kepala Li Qingshan. Li Qingshan juga menghela nafas, menyebarkan sutra laba-laba. Nafas iblis harimau tidak berguna melawan cambuk beracun, tapi masih sangat efektif melawan gerakan ini. Setelah itu, Helica Verparosa sepertinya sama sekali tidak menyadari hal ini. Dia meludahkan sutra laba-laba tanpa henti, dan delapan paku di punggungnya mulai menari-nari. Namun, mereka tidak menusuk ke arah Li Qingshan. Sebaliknya, mereka menenun sutra laba-laba yang berserakan menjadi beberapa lapisan, membungkus tubuh Li Qingshan. Sutra laba-laba yang melekat dengan cepat membungkus Li Qingshan seperti kepompong, lapis demi lapis. Namun, cambuk beracun itu terus mengencang, menuangkan racun. Klon cermin di Danau Moon Kor pecah dengan keras, telah mencapai batasnya. Cakram cermin air tenggelam ke dasar danau. Sejak saat itu dan seterusnya, Li Qingshan harus menanggung sendiri luka-luka ini. Dalam sekejap mata, Li Qingshan menjadi tidak bisa bergerak, seperti serangga yang secara tidak sengaja tersandung ke jaring laba-laba. Ini adalah nasib terakhirnya. Melihat bagaimana mangsanya akhirnya jatuh ke dalam jaring, Helica Verparosa masuk ke dalam, tapi dia tidak berani berhenti sama sekali. Dia terus-menerus meningkatkan ketebalan jaringnya. Dia tampak sangat sabar. Namun, saat Li Qingshan tidak bisa bergerak, matanya sudah menjadi tenang dan percaya diri. Ketika dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan, matanya menjadi tenang dan percaya diri, yang sangat menjengkelkan bagi ratu laba-laba. Dia menusukkan dua jari ke matanya. Dalam keadaan linglung, dia merasa ini adalah deja vu. Aku akan meledakan inti daemonku dan membawamu turun bersamaku. Li Qingshan berteriak dengan marah dan meludah. Inti daemon mirip cangkang penyuruh terbang keluar dari mulutnya, berubah menjadi seberkas cahaya biru yang melesat ke arah pintu di belakang Helica Verparosa. Itu mewarnai wajahnya menjadi biru sebelum dengan cepat berubah menjadi abu-abu keperakan. Dia mengambil sikap defensif. Aku baru saja bilang, fiu, akhirnya aku berhasil tepat waktu. Segel dewa air di tubuh Li Qingshan tiba-tiba menyala, dan riak lainnya muncul. Li Qingshan akhirnya mendorong wilayah perairan di bawah kendalinya ke kota jaring laba-laba di belakang Helica Verparosa. Ombak yang melonjak-melonjak dari sungai di belakang Li Qingshan seperti naga yang mengaum dan marah. 520 Pada saat itu, Li Qingshan dapat dengan bebas menggunakan kis spiritual air dari danau Mooncourt dan sungai serta danau yang tak terhitung jumlahnya di sini. Dia merasakan keinginannya meluas dengan cepat, akhirnya terhubung dengan alam dewa yang telah dia kelola selama ini. Pikirannya juga berkembang tanpa batas. Meskipun dia masih terjebak dalam jaring, ketika dia melihat ke arah Helica Verparosa lagi, tatapannya menjadi seperti sedang meremehkannya. Sungai yang telah ditutup dan ditekan oleh Li Qingshan sepertinya sudah kehabisan kesabaran. Ia meraum dan melonjak karena hasrat, meledak. Mata Li Qingshan menjadi jernih. Dia memasuki keadaan rumit dan memberi kekuatan pada segel dewa air, melakukan segala yang dia bisa untuk mengumpulkan semua kekuatannya pada satu titik, yang merupakan inti daemon penyuruh. Inti daemon penyuruh tiba-tiba melaju, berputar dengan cepat. Didorong oleh gelombang air, ia melesat keluar dari laras seperti peluru meriam yang bersiul. Setelah itu, Helica Verparosa menggunakan kemampuan bawaan matanya. Meskipun dia melihat perubahan ini, dia tidak terlalu terkejut, seolah-olah dia sudah menduganya. Namun, saat dia melihat inti daemon penyuruh itu melesat, dia merasa dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengambil cambuknya dan segera mundur. Bahkan di saat seperti ini, dia tidak lupa membawa Li Qingshan bersamanya. Selama dia membawanya menjauh dari wilayah perairan, dia akan menjadi mangsanya untuk disembeli. Dia mengangkat tangannya yang lain dan memblokir lintasan inti daemon penyuruh. Selama itu sedikit terhalang, dia bahkan bisa meminjam kekuatan untuk menariknya Pada saat itu, tidak peduli apa yang mampu dilakukan oleh Dewa Air Li Qingshan, itu tidak lagi menjadi masalah. Dia punya banyak cara untuk membunuh musuh yang tidak bisa dia lawan. Kemampuan beradaptasi Helika Verparosa tidak bisa dikatakan lambat. Hanya pemikiran ini saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya memulihkan naluri kuatnya sebagai seorang pemburu. Namun, perkembangan segalanya ditakdirkan untuk bertentangan dengan ekspektasinya. Pertama-tama, dia telah meremehkan kekuatan inti daemon penyuruh. Seperti kata pepatah, air yang menetes dapat merusak batu. Inti daemon penyuruh adalah tetesan air seperti itu. Di belakangnya ada air sungai dan danau yang tak terbatas. Dia menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam tetesan air ini. Saat benda itu mengenai tangannya, benda itu berhenti sebentar. Itu menembus-menembus dadanya. Helika Verparosa memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Celana ketat hitam di dadanya tercabik-cabik. Kulit abu-abu keperakannya juga terkelupas, dan darah berceceran di mana-mana. Ledakan. Helika Verparosa dikirim terbang jauh seperti bola. Dentang-dentang-dentang-dentang. Jaring laba-laba yang saling bersilangan di dalam gua patah seperti tali sitar karena benturannya. Setelah memblokir beberapa kali, ia masih menabrak Kop Web City. Pertama, sebuah menara hancur berkeping-keping, namun momentumnya tidak melambat sama sekali. Lebih dari selusin tembok dan pilar tebal runtuh. Rasa sakitnya baru saja datang, dan dia batuk setegup darah lagi. Li Qingshan diam-diam berpikir itu sangat disayangkan. Jika dia bisa langsung mengenai tubuhnya, pasti akan menimbulkan banyak kerusakan. Itu bahkan bisa menembus dirinya. Namun, menembus telapak tangannya sama dengan menembus dua lapisan pelindung racun sutra laba-laba, dan akhirnya mengenai dia, masih ada satu lapisan lagi. Dengan lapisan perlindungan ini, cederanya dapat diminimalkan. Inti daemon penyuruh bangkit kembali. Li Qingshan menelan inti daemon penyuruh dalam sekali teguk, tetapi dia menemukan bahwa inti daemon tersebut juga telah terkontaminasi dengan lapisan racun hitam. Namun, dengan kilatan cahaya, racun itu berhasil dibersihkan. Racunnya dapat mencemari cangkang mendalam penyuruh, namun tidak terlalu efektif melawan inti daemon penyuruh. Li Qingshan ditarik oleh cambuk, jadi dia jelas-jelas tiba di kota Kopweb tanpa sadar. Dia mengamati sekeliling, dan tidak mengherankan, dia ada di kamar tidurnya. Tempat tidur obsidian besar yang ditutupi tirai ada di dekatnya. Li Qingshan terkikik, igu dari anak saya, pada dasarnya kami telah mengunjungi kembali tempat ini. Helica Verparosa menegakkan punggungnya dan berdiri. Celana ketat di dadanya terus-menerus dipelintir dan diputar sebagai upaya untuk memperbaikinya, tapi jelas tidak sesederhana itu. Setelah beberapa lama, dia hanya berhasil menyatukannya, berusaha menyembunyikan payudaranya yang montok. Matanya tidak lagi memiliki emosi manusia sama sekali. Pupil matanya mengecil hingga seukuran dua jarum saat dia menatap Li Qingshan dengan cermat. Dia berkata dengan suara serak yang terdengar seperti paku yang menggores kaca, kenapa kamu masih hidup? Kenapa kamu belum mati? Racun yang dia suntikan padanya cukup untuk membantai seratus kota, namun dia masih bisa tertawa. Haha, aku masih ingin melihat anak kita lahir. Di bawah sarang laba-laba, Li Qingshan telah menggenggam bilah bulu racun minum di tangannya. Gagangnya, berbentuk paru burung, menusuk cambuk dan menyerap racun. Namun, setelah menyerap racunnya, bahkan bilah bulu racun minum pun diwarnai hitam. Energi spiritual dan rune yang melekat padanya dengan cepat terkikis, mengikuti jejak pitchfog yang merebut naga. Namun, hal itu meringankan situasi mendesak Li Qingshan. Helika Verparosa merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan menarik kembali cambuknya. Dia melihat cambuk itu sekali lagi ditutupi dengan sutra laba-laba putih berkilau asli. Dia mengerutkan kening, entah berapa banyak waktu dan tenaga yang dia habiskan untuk memadatkan setiap tetes racun. Dia awalnya berencana menggunakannya untuk membuatnya menderita, tapi dia tidak mengira dia akan begitu sulit untuk dihadapi. Dengar, tempat ini akan kebanjiran. Jika kamu memiliki jurus mematikan, sebaiknya kamu segera menggunakannya, atau aku harus bertindak. Saat ini, suara ombak datang dari segala arah. Sungai besar itu melonjak dan mengalir ke dalam gua besar tempat kota jaring laba-laba berada. Saat bersentuhan dengan magma, asap putih membubung ke udara. Helika Verparosa tiba-tiba meluruskan cambuknya dan mengambil postur yang sangat familiar bagi Li Qingshan. Dia mengarahkannya ke kepala Li Qingshan. Aku akan mengirimu menemui Raja Neraka. Dia melangkah maju dan menusukkan tombaknya ke depan. Itu seperti seberkas cahaya hitam yang melesat ke arah Li Qingshan yang tidak bisa bergerak. Bermimpilah. Angin kencang bertiup saat sayap angin terbentang bebas. Itu bukanlah sayap asli, tapi terkondensasi dari energi iblis. Meskipun dia tidak bisa melepaskan diri dari belitan sutra laba-laba, hal itu tidak bisa menghentikannya menggunakan energi iblisnya untuk menggunakan kemampuan ilahi bawaannya. Li Qingshan seperti telur raksasa yang memiliki sayap. Dengan suara mendesing, dia terbang, menghindari tombak dan terbang mundur. Tapi bagaimana Helica Verparosa bisa membiarkan bebek matang terbang? Dia baru saja terbang ke pintu ketika dia merasakan kecepatannya tiba-tiba melambat. Dia tidak tahu kapan, tapi seutas benang sutra laba-laba menempel di tubuhnya. Li Qingshan mengepakkan sayapnya dan terbang ke depan dengan putus asa. Meskipun dia berbicara dengan sangat arogan, dia telah terjerat oleh cambuk itu lagi. Racun yang kejam menyebabkan banyak masalah baginya. Sekarang dia menggunakan energi iblisnya untuk menggunakan kemampuan ilahi bawaannya, racun itu segera menunjukkan tanda-tanda menyebar lagi. Helica Verparosa mendengus dingin, mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa dia tidak punya tempat untuk mendorongnya di udara, dia menariknya dengan keras. Li Qingshan tidak dapat menggunakan kekuatannya, jadi dia ditarik kembali. Li Qingshan menoleh ke belakang dan melihat Helica Verparosa telah melepaskan cambuknya. Dia merentangkan tangannya dan menjulurkan kakinya. Bibir merahnya sedikit terbuka seolah dia ingin memeluknya erat sebelum memberinya ciuman yang dalam dan penuh gairah. Oh tidak, Cangkang mendalam dari penyuruh. Di bawah pelukan Helica Verparosa yang penuh gairah, Cangkang mendalam dari penyuruh mengerang kesakitan. Retakan muncul, tapi yang lebih mengerikan lagi adalah racun di pakaian racunnya, menimbulkan korosi dan menembusnya. Cangkang mendalam Spirit Turtle hanya bertahan selama beberapa detik sebelum pecah dengan keras. Pada saat itu, ekspresi Li Qingshan menjadi agak aneh, sementara wajah Helica Verparosa dipenuhi dengan kebencian yang menyimpang. Dia memeluknya erat sebelum mencium bibirnya dalam-dalam. Ciuman itu begitu serius, tak terlupakan. Li Qingshan hanya merasakan bibirnya perih sebelum dia tidak merasakan apa-apa lagi. Li Qingshan bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa bibirnya mungkin hilang, tapi ini baru permulaan. Dimanakah bagiannya yang paling berbisa? Itu tidak ada di cambuknya, juga tidak ada di pakaiannya. Sebaliknya, di taringnya yang berbisa dia menyuntikkan racun pemakan tulang yang paling primitif, paling murni, ke dalam tubuhnya. Racunnya sangat kuat sehingga tidak bisa dibandingkan dengan hanya sedikit racun di kulit. Bahkan jika Komandan Daemon digigit, mereka mungkin akan mati karena racunnya. Racunnya mengalir ke tenggorokannya dan masuk ke paru-parunya. Kemanapun air itu mengalir, dia kehilangan perasaan. Dalam sekejap mata, seluruh organ tubuhnya telah lenyap, dimakan habis dari dalam keluar. Yang tersisa hanyalah tulang bergerigi. Yang dirasakan Li Qingshan hanyalah darah mengalir di perutnya sebelum mengalir keluar dengan cipratan. Perasaan ini sungguh mengerikan. Namun, bahkan pada saat itu, dia tidak goyah sama sekali. Dia bahkan tidak berencana memanggil Little N untuk menyelamatkannya. Ketinggian air dengan cepat naik di sekitar kota Kopweb. Ini sudah menjadi wilayahnya. Tiba-tiba, segel dewa air di tubuh Li Qingshan bersinar terang. Ki spiritual mengalir tanpa henti ke dalam tubuh Li Qingshan. Daemon kinya pulih dengan cepat, seperti naiknya air laut. Kelihatannya lambat, tapi dalam sekejap, ia menempati garis pantai yang panjang. Itu tak terbendung, mati-matian melawan racun yang menyerang tubuhnya. Namun, racunnya terus menjarah daging dan darah Li Qingshan dengan kejam. Racun dan air terus-menerus bentrok di jalan buntu, yang satu melemah sementara yang lain menguat. Di dalam tubuh Li Qingshan, daging dan darah yang terkikis oleh racun tiba-tiba menghilang. Di bawah nutrisi roh air, mereka tumbuh kembali. Situasinya sangat aneh, dan perasaan itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Mati, helika verparosa dengan gila-gilaan memasukkan tangannya ke mata Li Qingshan. Dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Li Qingshan dibutakan. Dia menusuk kepalanya dengan lebih kejam, menimbulkan kekacauan di dalam. Jika dia adalah Jenderal Daemon biasa, tidak peduli seberapa kuat vitalitasnya, dia pasti akan mati jika organ dan otaknya hancur. Namun, Li Qingshan tidak berhenti melawan karena ini. Dia juga telah melalui banyak eksperimen. Setelah menembus Iblis Harimau tingkat keempat, tubuhnya tidak lagi memiliki titik lemah yang jelas. Sekalipun seluruh daging dan darahnya telah terkelupas, selama tulang harimaunya masih berdiri dengan gagah. Inti Daemonnya masih berkedip-kedip. Karena itu, dia tidak akan terkalahkan. Dibandingkan dengan perasaan aneh di tubuhnya, rasa sakit kecil ini bisa dibilang permainan anak-anak. Kenapa kamu tidak mati? Sepuluh jari helikavar parosa dengan kuat mencengkeram tengkorak Li Qingshan. Percikan terbang ke segala arah, tetapi hanya tersisa sepuluh tanda dangkal. Racun dituangkan ke atasnya, dan asap putih mengepul, meninggalkan area hangus. Namun, itu saja. Racun yang merusak tulang tidak dapat merusak tulang harimaunya. Dengan tulang, seekor harimau akan terlahir kembali. Dia akan menjadi gila karena marah. Dia jelas jauh lebih kuat dan bisa dengan mudah menekannya, tapi dia bisa terus berjuang dan berjuang. Wajah Li Qingshan, yang hampir terkorosi menjadi tengkorak, membuka mulutnya. Angin iblis melewati tenggorokannya yang berlubang, dan dia tertawa aneh. Terima kasih telah menonton!